Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 262 Orang-orang Gajah Liwung tidak memburu orang-orang yang melarikan diri. Namun Pranawa sempat berteriak sambil menekan lawannya inilah orang-orang Gajah Liwung yang sebenarnya. Jika kau masih berani sekali lagi mengaku orang-orang Gajah Liwung, maka kami akan menyapu bersih semua kekuatan yang ada di bukit ini. Persetan geram pemimpin kelompok itu kamilah kelompok Gajah Liwung itu. Jadi kalianlah yang telah merampok sepadu Kuhan dengan mengaku sebagai orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Kau akan berusaha membenturkan kelompok Gajah Liwung dengan kelompok yang kau anggap kuat sehingga kedua kelompok itu akan hancur bersama-sama bentak Pranawa sambil menekan lawannya. Lawan Pranawa itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu maka ia pun telah bergeser semakin jauh. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang lain memang telah kehilangan lawan-lawan mereka karena orang-orang dari padu Kuhan itu yang masih mampu menghindar, telah melarikan diri dari arna, menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul liar. Beberapa saat kemudian, lawan Pranawa pun tidak lagi mampu bertahan lebih lama. Ia pun kemudian te-iah meloncat dan menghindar, masuk ke dalam kegelapan. Pranawa memang tidak mengejarnya, sebagaimana orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang lain. Sejenak kemudian, maka Sabung Sari pun telah memberikan isyarat agar orang-orang Gajah Liwung itu berkumpul. Satu-satu mereka yang ternyata telah memencar itu berdatangan. Gelagah Putih dan Raraulan masih harus menemukan kedua orang gadis yang bersembunyi di antara gerumbul-gerumbul liar. Ternyata bahwa suara Raraulan telah menarik perhatian kedua orang perempuan itu. Perempuan itu menyadari bahwa suara Raraulan itu pula lah yang telah membangkitkan harapan mereka kembali. Kisanak Kisanak Raraulan memanggil di dalam gelapnya malam. Untuk beberapa saat Raraulan sempat cemas, bahwa kedua orang itu telah jatuh lagi ke tangan orang-orang yang tinggal di bukit itu. Tetapi akhirnya seorang di antara kedua orang gadis itu menjawab aku di sini. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang gadis itu kemudian telah dibawa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang dari kelompok gajah liung. Seorang di antara kedua orang gadis itu masih saja menggenggam pisau di tangannya. Kalian sudah aman sekarang berkata Raraulan serahkan pisau itu kembali. Namun ternyata gadis yang membawa pisau itu tidak segera menyerahkannya. Dia matinya orang-orang gajah liung itu seorang demi seorang dengan tatapan matu curiga. Jangan takut berkata Raraulan aku juga perempuan seperti kalian. Jika ada di antara mereka yang berniat buruk, maka aku adalah korbannya yang pertama. Gadis-gadis itu memang masih ragu-ragu. Namun kemudian pisau itu pun diserahkannya. Dari pembicaraan selanjutnya, Raraulan tahu bahwa gadis itu memang gadis yang hilang yang diambil oleh sekelompok orang yang mengaku dari kelompok gajah liung. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang gajah liung itu telah bersiap-siap dan bergegas meninggalkan bukit yang disebut sangat wingit itu. Namun dalam pada itu Pranawa bertanya. Bagaimana dengan orang-orang yang pingsan dan terluka? Kawan-kawannya tentu akan kembali berkata Sabung Sari. Karena itulah, maka orang-orang dan kelompok gajah liung itu pun kemudian telah menyusuri lorong-lorong sempit dan meninggalkan bukit kecil itu, sebelum para prajurit Mataram berdatangan. Ketika Rumeksa yang sangat marah berniat membakar gubuk-gubuk di bukit itu, Sabung Sari melarangnya yang akan terbakar mungkin bukan hanya gubuk-gubuk itu saja. Tetapi juga ilalang kering dan bahkan akan dapat merambat sampai ke hutan. Jika hutan terbakar, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Rumeksa mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Meskipun rasa-rasanya apa yang kita lakukan masih belum puas. Orang-orang itu telah melukai aku. Mandira juga terluka desis Pranawa. Hampir semua di antara kita terluka desis Suratama yang ternyata juga terluka. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang dari kelompok gajah liung itu telah mendekati padukuhan tempat tinggal orang tua gadis yang telah diketemukan kembali itu yang telah menantang orang-orang gajah liung untuk bertempur. Kepada gadis yang seorang lagi, Sabung Sari berkata biarlah malam ini kau tinggal bersama kawanmu. Aku akan menghubungi orang tuamu. Gadis yang semula sudah berputus asa itu mengangguk. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berdesis Terima Kasih. Ketika kemudian orang-orang dari kelompok gajah liung itu menyerahkan gadis yang telah dibawa ke bukit kecil itu kepada orang tuanya, maka ibu gadis itu justru hampir pingsan. Demikian besar ledakan kegembiraan diliatinya, sehingga perempuan itu tidak dapat menguasai diri. Satu jerit yang tinggi dibarengi dengan pelukan yang seakan-akan justru telah mencekik anak perempuannya yang diketemukan kembali itu. Kau tidak apa-apa anakku bertanya ibunya. Yang maha agung masih melindungi aku ibu. Jawab gadis itu. Sokurlah. Sokurlah dresis ibunya. Ketika keduanya duduk di amben bersama gadis yang satu lagi, maka ayah gadis itu telah berjongkok sambil menyembah di hadapan Sabung Sari. Sudahlah Kisanak berkata Sabung Sari aku serahkan kembali anak gadis Kisanak. Aku titipkan seorang gadis yang lain yang kami ketemukan bersama anak gadis Kisanak itu. Kami akan menghubungi orang tuanya. Baik, baik anak muda. Tetapi sebenarnya kami ingin mempersilahkan anak muda untuk duduk sebentar. Kami merasa sangat berterima kasih atas kesediaan anak-anak muda untuk menolong kami berkata orang tua itu. Kami adalah orang-orang dari kelompok gajah liwung jawab Sabung Sari kami memang berkewajiban untuk menolong sesama. Tetapi kami juga ingin membersihkan nama kelompok kami karena sekelompok orang telah mempergunakan nama kelompok kami justru untuk melakukan kejahatan. Aku menjadi saksi berkata orang tua itu aku tidak akan takut mengatakan kepada siapapun juga bahwa ada sekelompok orang dengan sengaja telah mencemarkan nama baik kelompok gajah liwung. Terima kasih titik sahut Sabung Sari sekarang kami akan minta diri. Kami harus mengahindari kesulitan jika para prajurit sempat menyusul kami. Apakah mereka tahu bahwa kisah anak ada di sini bertanya orang tua itu? Justru orang-orang yang merasa kehilangan kedua gadis itu akan dapat melapor kepada para prajurit dengan alasan-alasan palsu atau dengan laporan-laporan yang sengaja menyudutkan kelompok gajah liwung jawab Sabung Sari. Orang itu masih akan menjawab. Tetapi di kejauhan tiba-tiba saja telah terdengar suara kentongan dengan nada titir. Nah, isyarat itu tentu akan memanggil para prajurit. Kami tidak tahu siapakah yang memukulnya dan dengan alasan apa. Tetapi lebih baik kami pergi berkata Sabung Sari. Dari gadis yang seorang lagi orang-orang dari kelompok gajah liwung itu dapat mengetahui orang tuanya sehingga mereka berjanji untuk menyampaikan kepada orang tuanya itu, bahwa gadis itu sudah diselamatkan. Sesaat kemudian, maka orang-orang dari kelompok gajah liwung itu bagaikan telah menghilang dari padukuhan itu. Namun seperti yang telah diperhitungkan, maka sejenak kemudian telah terdengar derap kaki beberapa ekor kuda yang berlari memasuki padukuhan itu. Ternyata para prajurit telah mendapat laporan tentang orang-orang gajah liwung dari orang yang tidak dikenal dan yang kemudian telah menghilang pula. Seakan-akan orang-orang gajah liwung Tiu telah membuat kekacauan di seluruh kota Mataram. Dari orang itu pula, para prajurit mendapat petunjuk bahwa orang-orang gajah liwung bergerak menuju ke padukuhan itu. Namun ternyata para prajurit tidak menjumpai siapapun di padukuhan itu. Tidak ada kelompok gajah liwung dan tidak ada pula kelompok yang lain. Namun kelompok prajurit yang lain, yang mendapat petunjuk pula dari orang yang tidak dikenal telah Menemukan beberapa orang di sebuah bukit kecil di dekat hutan yang terbaring dengan luka-luka di tubuh mereka. Sebagian dari mereka telah berusaha untuk bangkit dan membenahi diri mereka. Mengobati luka-luka mereka dengan obat yang ada untuk sekedar memampatkan darah mereka. Tetapi ada di antara orang-orang yang terbaring itu terluka parah. Bahkan kemudian ternyata bahwa empat di antara orang-orang yang ditinggalkan di bukit itu telah tidak bernyawa lagi. Mataram memang menjadi gempar. Sebelumnya memang sering terjadi perkelahian di antara anak-anak muda. Kadang-kadang memang dapat terjadi, di kedua belah pihak beberapa orang anggautannya mengalami luka-luka. Tetapi jarang terjadi bahwa ada di antara mereka yang terbunuh. Apalagi sampai empat orang sekaligus. Semalam suntuk para prajurit telah bergerak. Mereka memang mencari orang-orang gajah liwung yang dianggap dapat memberikan banyak keterangan. Ketika beberapa orang prajurit menemukan rumah gadis yang telah dilaporkan diculik oleh orang-orang dari kelompok gajah liwung, maka ayahnya berkata lantang tidak. Tentu bukan orang-orang dari kelompok gajah liwung. Justru orang-orang dari kelompok gajah liwung lah yang telah mengembalikan anakku dan seorang gadis yang belum sempat diantar kepada orang tuanya. Ketika prajurit itu kurang yakin, maka gadis yang telah dikembalikan itu dengan berani menyatakan bersedia menjadi saksi. Ternyata jauh berbeda. Orang-orang yang mengambil kami yang mengaku orang-orang dari kelompok gajah liwung dengan orang-orang yang membebaskan kami, yang juga menyebut dirinya orang-orang gajah liwung berkata gadis itu. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka memang sudah menduga bahwa telah terjadi usaha untuk saling mengadu kekuatan antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kepada ayah gadis itu pemimpin prajurit Mataram itu pun bertanya jadi kau yakin? Aku yakin jawab orang tua itu. Demikian pula gadis-gadis yang telah dibebaskan itu. Mereka yakin bahwa orang-orang gajah liwung yang sebenarnya adalah mereka yang justru telah membebaskan mereka. Bukan yang telah mengambil mereka. Baiklah berkata para prajurit tetapi bagaimanapun juga kami harus menemukan orang-orang gajah liwung. Namun dalam pada itu, maka prajurit yang menjelajahi bukit kecil di sebelah hutan itu telah membawa beberapa orang ke pusat pengendalian pasukan yang bertugas malam itu. Mereka yang terluka telah mendapatkan pengobatan. Namun mereka berada di bawah pengawasan yang ketat, karena mereka sangat diperlukan keterangannya. Sementara itu yang terbunuh telah ditempatkan di ruang sebelah. Para prajurit telah menunggu keluarga mereka untuk membawa tubuh-tubuh yang beku itu kembali ke rumah masing-masing untuk diselenggarakan penguburannya. Di hari-hari berikutnya, di Matara masih saja mengumandang pembicaraan tentang peristiwa di bukit kecil itu. Banyak orang yang saling menyatakan pendapatnya yang ternyata saling berbeda. Ada yang menganggap bahwa titik kelompok gajah liwung itu justru telah berbuat baik bagi orang banyak. Yang dilakukan justru menguntungkan. Tetapi orang lain berpendapat bahwa jika ada hal yang baik yang dilakukan oleh kelompok gajah liwung hanyalah sekedar untuk menutupi kejahatan yang dilakukan jauh lebih banyak dari hal-hal yang baik itu. Tetapi orang-orang Matara masih harus menunggu. Apa yang akan terjadi kemudian? Para prajurit dan petugas Sandi Mataram juga telah bekerja keras untuk memecahkan persoalan yang terjadi itu. Para petugas Sandi telah memiliki keterangan hampir setiap orang dalam kelompok-kelompok yang ada. Tetapi belum seorang pun dari kelompok gajah liwung yang diketahui oleh para petugas Sandi itu. Nampaknya kelompok gajah liwung memang tidak terlalu besar. Mereka bekerja dengan sangat rapi, namun sementara itu, setiap orang anggota kelompok gajah liwung adalah orang yang benai-benar berilmu. Bukan sekedar mengandalkan kekerasan dan kekasaran saja. Dalam keadaan yang gawat bagi kelompok gajah liwung itu, maka gelagah putih mendapatkan kabar dari kilurah beranjangan bahwa Agung Sedayu Akan Dwi sudah menjadi pemimpin pada pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Agung Sedayu Akan Dwi sudah langsung oleh Pangeran Mangku Bumi atas perintah langsung dari Panembahan Senapati. Bahkan Kipatih Mandaraka pun akan hadir pula. Belum pernah terjadi kehormatan bagi seorang pimpinan pasukan sebagaimana Agung Sedayu itu berkata kilurah. Kilurah akan hadir bertanya gelagah putih. Tentu. Aku harus hadir jawab kilurah beranjangan. Gelagah putih memang menjadi ragu-ragu. Katanya. Sebenarnya aku memang ingin datang. Tetapi kami. Gajah liwung tengah mengalami persoalan yang rumit. Peristiwa di bukit kecil itu nampaknya akan menjadi berkelanjangan. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Jika kau tidak dapat hadir aku akan mengatakannya kepada Agung Sedayu. Apakah Kakang Suandaru juga diundang bertanya gelagah putih? Tidak. Agung Sedayu memang tidak ingin mengundang terlalu banyak orang jawab kilurah. Sebenarnya lah gelagah putih memang menjadi bimbang untuk hadir dalam wisuda itu. Sementara di Tanah Perdikan Menoreh terjadi satu peristiwa penting, bahwa Pangeran Mangku Bumi sendiri datang untuk mewisuda Agung Sedayu untuk menjadi seorang pemimpin pada pasukan khusus Mataram, dihadiri pula oleh Kipatih Mandaraka, maka di Mataram gelagah putih sedang sibuk mengatasi kesulitan bagi kelompoknya. Bersama Sabung Sedayu dan Anggauta-Anggauta yang lain. Mereka telah berusaha untuk tetap terlepas dari pengamatan para prajurit. Namun titik akhirnya gelagah putih memang tidak akan dapat pergi ke Tanah Perdikan ketika pada saat yang bersamaan gelagah putih dan Sabung Sari telah dipanggil secara khusus oleh Ki Wirayuda. Mereka harus datang di satu tempat yang ditentukan oleh Ki Wirayuda, namun tidak akan banyak menarik perhatian orang lain. Aku mendapat laporan lengkap tentang peristiwa di bukit itu berkata Ki Wirayuda namun aku masih harus menyaring kebenaran dari berita itu. Nah, karena itu, aku ingin kalian bercerita tentang peristiwa itu apa adanya. Sabung Sari pun kemudian telah menceritakan apa yang terjadi. Bahkan ia mulai dari perampokan yang terjadi di sebuah padukuhan dengan mempergunakan landasan nama kelompok Gajat Pilium. Kalian telah membunuh empat orang berkata Ki Wirayuda. Kami tidak sengaja melakukannya jawab Sabung Sari lawan kami terlalu banyak waktu itu. Aku menyetujui Carrie yang kalian tempuh, bukan untuk melakukan pembunuhan. Bukan untuk menjatuhkan hukuman berkata Ki Wirayuda. Kami hanya bermaksud menghalau mereka jawab gelagah putih tetapi melawan orang yang terlalu banyak. Kadang-kadang kami mengalami kesulitan untuk menjaga ayunan senjata kami agar tidak membunuh sasaran. Tetapi kalian tidak berhak membunuh berkata Ki Wirayuda. Kami hanya memikirkan keselamatan gadis-gadis itu jawab Sabung Sari. Kenapa kalian tidak melaporkan saja kepada para prajurit yang bertugas? Dengan demikian maka perwira yang sedang bertugas akan dapat mengambil kebijaksanaan. Ia akan dapat menurunkan sekelompok prajurit dalam jumlah yang mencukupi berkata Ki Wirayuda. Terlambat berkata Sabung Sari jika kami harus melaporkan kepada para prajurit pada waktu itu, maka mungkin gadis itu sudah membunuh diri. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya aku menyetujui langkah-langkah yang kalian ambil dalam batas tertentu. Kalian tidak dapat berbuat segala sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Ki Wirayuda berkata Sabung Sari sebaiknya Ki Wirayuda menilai kembali seluruh peristiwa yang terjadi. Seandainya Ki Wirayuda dalam kedudukan kami pada waktu itu, apa yang akan Ki Wirayuda lakukan? Apapun alasannya, tetapi kesempatan yang aku berikan tetap terbatas jawab Ki Wirayuda tegas. Sabung Sari dan gelagah putih tidak menjawab lagi. Bahkan Sabung Sari kemudian berkata kami mohon maaf. Kematian empat orang anggauta dari satu kelompok akan dapat mengundang masalah yang berkepanjangan. Kawan-kawan mereka tentu akan menuntut balas. Dendam dan kebencian akan semakin menyala. Dengan demikian maka hadirnya kelompok gajah liwung tidak mencapai sasarannya berkata Ki Wirayuda dengan nada tinggi. Sabung Sari dan gelagah putih mengangguk-angguk. Sudahlah berkata Ki Wirayuda tetapi untuk. Selanjutnya aku tidak mau mendengar lagi kelompok. Gajah liwung telah membunuh. Bagaimana jika hal itu dilakukan oleh orang lain dengan mempergunakan nama gajah liwung bertanya gelagah putih? Adalah tugas kalian untuk membersihkan nama kalian. Tetapi tidak dengan membunuh sebagaimana baru-baru saja kalian lakukan jawab Ki Wirayuda. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak membantah lagi. Ki Wirayuda merasa berkewajiban untuk mengendalikan kelompok gajah liwung yang terdiri di antaranya beberapa orang prajurit. Bahkan prajurit yang harus menyembunyikan diri dari pengamatan kawan-kawannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian sabung sari dan gelagah putih pun telah minta diri dengan harus. Titik menyatakan kesanggupan-kesanggupan baru. Ki Wirayuda memang minta agar sabung sari dan gelagah putih memberikan janji-janji. Jika tidak, maka Ki Wirayuda tidak mau lagi ikut bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi sesuatu. Ketika keduanya berjalan menuju ke tempat kawan-kawan mereka menunggu, maka sabung sari berkata dengan nada dalam memang sulit utnuh melakukan tugas ini. Gelagah putih tersenyum betapapun kecut hatinya menghadapi kenyataan itu. Dengan nada dalam ia berkata tidak seorang pun di antara kita yang dengan sengaja membunuh. Ya, sebenarnya salah mereka yang mati sahut sabung sari. Mereka terlalu lemah, sehingga sentuhan sedikit saja telah membuat mereka mati. Gelagah putih masih saja tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Demikian mereka sampai ke tempat kawan-kawan mereka menunggu, maka pertanyaan pun telah mengalir tanpa henti-hentinya. Pesan Ki Wirayuda pada umumnya dianggap menyulitkan kedudukan gajah liwung. Tetapi sabung sari berkata memang kewajiban kita tidak untuk membunuh. Karena itu, maka kita harus lebih berhati-hati. Tetapi kita tidak sengaja melakukannya berkata mandira. Kita harus mencari kera yang terbaik untuk memenuhi pesan Ki Wirayuda berkata naratama. Kita akan mempergunakan keret pukul dan menghindar berkata sabung sari. Maksudnya bertanya rumeksa. Kita akan menghindari pertempuran-pertempuran yang menentukan seperti yang terjadi di bukit itu. Harus ada. Perhitungan khusus untuk hadir dalam pertempuran namun kemudian meninggalkannya. Kita tidak perlu memaksa lawan kita meninggalkan arna pertempuran. Tetapi kita sendirilah yang harus menyingkir dari setiap pertempuran, namun dengan kesan yang khusus. Bukan melarikan diri karena kita tidak berdaya lagi untuk melawan. Kecuali jika kita yakin bahwa dalam pertempuran itu tidak akan terjadi kematian berkata sabung sari. Yang lain mengangguk-angguk. Memang sulit untuk dapat melakukannya. Kadang-kadang dalam pertempuran, tanpa sengaja ujung senjata kita telah menghujam ke jantung. Tetapi mereka harus berusaha mematuhi pesan Ki Wirayuda. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya kelompok gajah liwung larus membatasi langkah-langkahnya. Tetapi bukan berarti gajah liwung tidak berbuat apa-apa. Beberapa kali orang-orang dari kelompok gajah liwung telah menerobos masuk ke dalam rumah-rumah perjudian, sabung ayam dan tempat-tempat lain yang sejenis. Mereka telah merampas uang dan barang-barang taruan. Namun di kesempatan lain, orang-orang gajah liwung telah memberikan banyak pertolongan bagi orang-orang miskin di Mataram. Tetapi kenakalan orang-orang dari kelompok gajah liwung masih saja sering dilakukan. Beberapa kali mereka mengaliri halaman rumah orang-orang yang dianggap tamak dan kekir dengan air parit, sehingga ketika pagi-pagi benar penghuni rumah itu bangun, mereka telah terkejut karena halaman rumah mereka menjadi belumbang. Sementara itu kelompok-kelompok yang lain pun menjadi semakin mendendam tetapi juga segan. Beberapa hari kemudian, dari Ki Wirayuda orang-orang dari kelompok gajah liwung telah mendapat keterangan bahwa orang-orang yang berada di bukit itu bukan orang-orang dari kelompok yang pernah ada. Tetapi mereka adalah murid-murid dari sebuah padepokan. Mereka adalah orang-orang padepokan yang justru agak jauh dari Mataram. Tetapi mereka lelah membual gubuk-gubuk kecil di bukit itu. Untuk beberapa lama mereka sempat mengamati keadaan yang bergejolak di Mataram karena tingkah laku anak-anak mudanya yang tidak bertanggung jawab berkata Ki Wirayuda kepada gelagah putih dan sabung sari yang telah dipanggilnya secara khusus. Baru sekarang Ki Wirayuda mengetahui bertanya sabung sari. Kami menunggu orang-orang yang terluka itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kami jawab Ki Wirayuda. Dugaan kami ternyata keliru berkata gelagah putih. Kami menduga bahwa mereka adalah orang-orang dari salah satu kelompok yang pernah kita dengar namanya. Justru karena mereka kelompok yang masih asing, maka mereka telah mempergunakan nama kelompok. Gajah liwung yang masih belum dikenal orang-orangnya berkata Ki Wirayuda. Sabung sari dan gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara sabung sari bertanya dimanakah orang-orang yang lain dari kelompok yang masih belum dikenal itu sekarang? Kawan-kawannya tidak dapat menyebutkan. Tetapi kami masih memeriksa mereka dengan cermat. Jawab Ki Wirayuda. Sabung sari dan gelagah putih mengangguk-angguk. Ternyata mereka akan berhadapan dengan kelompok yang lain dari yang pernah mereka kenal sebelumnya. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda telah mengusulkan agar untuk sementara kelompok gajah liwung menghentikan kegiatan mereka. Kenapa bertanya sabung sari? Beri kesempatan para prajurit mengusut orang-orang yang telah mengaburkan nama kelompok gajah liwung. Jika para prajurit kemudian memastikan ciri dari kelompok itu, maka kalian akan dapat menentukan langkah yang terbaik yang dapat kalian lakukan berkata Ki Wirayuda. Tetapi jika gagal, maka nama kelompok gajah liwung untuk selanjutnya akan tetap hancur berkata gelagah putih. Lalu sulit bagi kami untuk dapat bangkit kembali untuk mendapatkan kepercayaan. Tetapi kami akan menjadi jelas. Jika kami mendapat jaminan bahwa kelompok gajah liwung yang sebenarnya tidak bergerak, maka setiap gerakan yang mempergunakan nama gajah liwung akan dapat kami tindak dengan keras jika perlu jawab Ki Wirayuda. Sabung sari yang mengangguk-angguk kecil berkata kami dapat mengerti. Nah, jika demikian, kalian harus menghentikan setiap gerakan mulai besok perintah untuk memburu orang-orang itu akan segera dikeluarkan berkata Ki Wirayuda selanjutnya. Sabung sari mengangguk-angguk kepada gelagah putih ia berkata kita akan menghentikan kegiatan. Tetapi kita mohon kepada Ki Wirayuda bahwa waktu yang akan dipergunakan oleh para prajurit IU tidak lebih dari sepekan. Setelah sepekan, kita mohon diperkenankan untuk bergerak kembali. Masih banyak yang ingin kami lakukan, karena sebenarnya lah yang kita lakukan barulah permulaan. Atau bahkan katakan baru ancang-ancang. Sehingga kita memerlukan waktu untuk benar-benar bergerak minta sabung sari. Ki Wirayuda mengangguk kecil. Ia pun sadar bahwa yang dilakukan oleh kelompok gajah liweng itu masih jauh dari tujuannya. Kelompok itu berniat untuk membuat kelompok-kelompok anak muda menjadi jerah. Sudah tentu kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, maka Ki Wirayuda pun berkata pada dasarnya kami tidak berkeberatan. Tetapi jika waktu sepekan itu terlampaui sementara kami melihat titik-titik terang sehingga kami memerlukan waktu satu-dua hari lagi, maka kami minta kalian dapat mengerti. Sabung sari mengangguk-angguk. Katanya tentu Ki Wirayuda. Kami berniat membantu Ki Wirayuda sejak awalnya. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil berkata kau benar. Namun dalam pada itu, gelagah putih berkata jika demikian aku mohon waktu untuk pergi ke tanah perdikan menoreh. Selama gajah liweng membekukan diri, maka aku tidak akan mempunyai kegiatan apapun di sini. Aku tidak dapat datang ke tanah perdikan ketika kakang agung sedayu dewi sudah justru karena gejolak yang telah terjadi di sini. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Namun katanya terserah kepada kalian. Gelagah putih pun kemudian berpaling kepada Sabung sari sambil berkata bukankah kawan-kawan dapat mengikuti perkembangan keadaan dalam sepekan ini? Sabung sari mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan berada di kota. Kau dapat menengok tanah perdikan menoreh serta mengucapkan selamat kepada kakang agung sedayu yang telah diwi sudah menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Demikianlah, ketika kemudian kelompok gajah liwung itu menyelenggarakan pertemuan, maka Sabung sari telah menyampaikan pesan dari Ki Wirayuda. Ternyata bahwa anggauta-anggauta gajah liwung yang lain pun dapat mengerti sehingga mereka semuanya merasa tidak berkebefatan untuk melaksanakannya. Namun dalam pada itu Raraulan berkata aku ikut ke tanah perdikan. Jangan jawab gelagah putih sebaiknya kau beristirahat di rumah Ki Lurah Beranjangan. Kenapa tidak boleh? Bukankah selama ini aku juga jarang ada di rumah kakek bertanya Raraulan. Tetapi sulit bagi Ki Lurah Beranjangan untuk mempertanggungjawabkan kepergianmu ke tanah perdikan kepada kedua orang tuamu. Jika terjadi sesuatu, maka Ki Lurah akan memikul beban kesalahannya jawab gelagah pulih. Terjadi sesuatu apa maksudmu bertanya Keroulan jika aku pergi bersamamu, bukankah ilu tergantung kepadamu juga? Maksudku, jika ada orang yang telah mengenali kita dalam hubungannya dengan kelompok gajah liwung. Apalagi jika orang itu mendendam kepada kita jawab gelagah putih. Apakah itu demikian menakutkan sehingga aku harus mengurungkan keinginanku pergi ke tanah perdikan bertanya Raraulan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari sifat gadis yang keras hati itu, sehingga sulit baginya untuk mencegah niatnya ikut ke tanah perdikan menoreh. Meskipun demikian, gelagah putih masih menggoda persoalannya bukan hanya sekedar hambatan di perjalanan. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, pertanggung jawaban kilurah serta pandangan orang terhadap kepergian kita berdua. Rara adalah seorang gadis dari lingkungan terpandang, sementara aku tidak lebih dari anak tanah perdikan menoreh. Kau tentu dapat menyusun seribu macam alasan. Tetapi yang akan pergi ke tanah perdikan menoreh bukan Raraulan, tetapi salah seorang anggota kelompok gajah lawung yang sehari-hari berada di lingkungan laki-laki kasar seperti kalian semua berkata Raraulan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sulit untuk menahan keinginan Raraulan. Tetapi ia masih menjelaskan Rara. Kita semuanya di sini mengetahui bahwa Rara adalah salah seorang anggota kelompok gajah lium. Tetapi apakah orang-orang tanah perdikan mengetahuinya? Raraulan memang merenung sejenak. Namun katanya orang-orang tanah perdikan sudah mengenal aku. Habislah alasan gelagah putih untuk mencegah Raraulan. Ia hanya dapat menggantungkan keputusan terakhir kepada kilurah beranjangan. Katanya baiklah Rara. Tetapi keputusan terakhir akan kita serahkan kepada kilurah beranjangan. Jika kilurah mengizinkan, maka Rara dapat ikut ke tanah perdikan. Tetapi jika kilurah tidak mengizinkan, maka sudah tentu aku tidak akan dapat membawa Rara bersamaku. Kau ingin memperalat kakek untuk mencegahku? Kau kira aku dapat ditahan kakek untuk tidak pergi desis Raraulan? Jika kilurah tidak mengizinkan, aku akan pergi sendiri di luar pengetahuan. Rara berkata gelagah putih. Kau kira aku tidak dapat pergi sendiri? Aku sudah mengenal jalan ke tanah perdikan itu. Kau pergi atau tidak, aku akan tetap pergi geram Raraulan. Gelagah putih memandang sabung sari sekilas. Tetapi sabung sari hanya tersenyum sajalah tidak mau mencampuri peristiwa yang nampaknya menjadi persoalan pribadi itu. Gelagah putih masih saja termangu-mangu. Suasana pertemuan itu memang menjadi hening. Semua orang merasa lebih baik berdiam diri daripada mencampuri persoalan yang tidak banyak mereka ketahui ujung pangkalnya itu. Namun gelagah putih kemudian berkata kita akan menemui kilurah. Bukankah kilurah sudah kembali dari tanah perdikan menoreh? Raraulan mengangguk kecil sambil menjawab ya. Kakek sudah kembali. Kita akan berbicara dengan kilurah berkata gelagah putih kemudian. Bersama, ilagah pulih, maka Uai Iwiil Iwakiin kemudian telah meninggalkan kawan-kawannya dalam pakaian sehari-hari yang wajar, maka keduanya sama seili tidak menarik perhatian orang. Bahkan gadis-gadis yang mengenal Raraulan sama sekali tidak pernah menghubungkannya dengan kelompok-kelompok yang kadang-kadang nihil-ihil keresahan di Mataram. Tetapi gadis-gadis itu saling mendorong dan tertawa-tertahan melihat anak muda yang mengiringi Raraulan itu. Raraulan merasakan maksud sikap anak-anak gadis kawannya itu. Tetapi ia berpura-pura tidak melihatnya, lah berjalan saja dengan langkah yang tegap. Sementara suara tertawa yang tertahan-tahan itu menjadi semakin keras. Yang kemudian menunduk dalam-dalam dengan wajah yang terasa panas justru adalah gelagah putih. Beberapa langkah kemudian Raraulan sempat berpaling kepada anak muda itu. Wajah gelagah putih masih kemerah-merahan menahan gejolak di hatinya. Tidak apa-apa desis Raraulan segala sesuatunya tergantung kepada kita sendiri. Apa yang tergantung kepada kita? Gelagah putih yang sebenarnya mengetahui maksud Raraulan itu, masih juga bertanya. Wajah Raraulan lah yang menjadi merah. Tetapi ia berkata kau mulai berani mengganggu aku. Tetapi di luar dugaan gelagah putih masih menjawab ini baru dalam perjalanan pendek. Apalagi jika kita pergi ke tanah perdikan menoreh. Jaraknya panjang. Sementara kita akan melewati bulak-bulak panjang. Namun Raraulan masih juga menjawab pula kau akan dihadapkan ke pengadilan kelompok gajah lium. Kenapa bertanya gelagah putih apa yang kira-kira akan aku lakukan? Raraulan memang menjadi bingung. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata sudah. Sudah. Aku tidak mau berbicara lagi. Gelagah putih memang juga terdiam. Tetapi ia berjalan saja mengikuti Raraulan menuju ke rumah kakeknya. Gadis itu sama sekali tidak ingin pulang ke rumah orang tuanya yang dirasanya kurang ada kehangatan karena orang tuanya yang terlalu sibuk dengan pangkat dan derajatnya sehingga memang kurang memperhatikannya. Sebenarnya lah bahwa kilurah beranjangan telah kembali dari tanah perdikan menoreh. Ketika ia melihat gelagah putih dan Raraulan datang, maka ditinggalkannya tanaman yang sedang disianginya di sudut halaman. Kek Sapa Raraulan, kau tidak pernah lagi mengurusi tanaman di halaman ini. Pohon soka itu hampir saja menjadi layu karena tidak pernah disiram lagi. Sedangkan pohon ceplok piring di sudut, tidak mau lagi berbunga berkata kilurah. Bukankah aku lagi sibuk kek jawab Raraulan? Kilurah tersenyum. Katanya seharusnya kau dapat membagi waktu. Tetapi kakek tahu bahwa aku tidak dapat memperhitungkan waktu dengan baik. Setiap saat aku dituntut untuk melakukan sesuatu berkata Raraulan. Kilurah justru tertawa. Sementara Raraulan mengerutkan dahinya sambil bertanya kenapa kakek tertawa? Kau baru melakukan permainan anak-anak remaja itu saja sudah merasa tidak ada waktu untuk keperluannya yang lain. Apalagi jika pada suatu saat kau mengemban tugas yang jauh lebih berat. Bukan saja pelaksanaannya, tetapi juga langsung jawabnya berkata kakeknya. Raraulan tidak menjawab. Tetapi ia langsung masuk ke ruang dalam. Marilah, duduklah. Kilurah mempersilahkan gelagah putih. Gelagah putih pun kemudian telah naik ke pendapa. Kilurah masih membersihkan tangan dan kakinya. Baru kemudian ia pun telah naik ke pendapa pula. Kapan Kiai kembali dari tanah perdikan bertatanda tanyanya gelagah putih? Baru kemarin jawab Kilurah. Apakah pangeran Mangku Bumi dan Kipatih Mandaraka juga bermalam di tanah perdikan bertanya gelagah putih? Kilurah menggeleng. Jawabnya tidak. Demikian upacara selesai, maka keduanya bersama sekelompok pengiringnya telah kembali ke Mataram. Sayang sekali desis gelagah putih sebenarnya aku ingin sekali menyaksikannya. Tetapi sebagaimana pernah aku katakan, saat itu kelompok gajah liweng sedang menghadapi persoalan yang panas. Aku sudah menyampaikannya kepada Agung Sedayu. Jawab Kilurah. Apakah Kakang Untara sempat datang bertanya gelagah putih pula? Tidak. Tidak ada orang lain yang datang selain para pemimpin dari Mataram. Suandaru juga tidak. Bahkan gurunya juga tidak. Jawab Kilurah. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti bahwa Agung Sedayu yang hatinya agak tertutup itu dengan sengaja tidak memberitahu siapapun juga. Tetapi hal itu tidak mengurangi nilai dari upacara itu berkata Kilurah Beranjangan semua berjalan sesuai dengan rencana. Satu kebanggan telah meledak di Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu yang sudah dianggap keluarga sendiri bagi Tanah Perdikan Menoreh, telah mendapat kepercayaan yang cukup besar dari Mataram, sehingga mendapat kedudukan yang tinggi di lingkungan keperajuritan di Mataram. Sokurlah berkata gelagah putih. Ia pun kemudian menyatakan niatnya untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Apakah keadaan kelompokmu sudah tidak gawat lagi bertanya Kilurah Beranjangan? Ki Wirayuda memerintah kelompok kami untuk menghentikan kegiatan sekitar sepekan. Jika dalam sepekan ada kegiatan kelompok gajah liwung, maka jelas itu bukan kelompok kami jawab gelagah putih. Kilurah Beranjangan mengangguk-angguk. Katanya satu usaha yang baik. Mudah-mudahan akan segera jelas. Selama tidak ada kegiatan apapun, aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Sementara, Sabung Sari dapat mengamati keadaan di sini berkata gelagah putih. Kilurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya ternyata kau dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Namun tiba-tiba saja Rarawulan keluar pula ke pendapa dan duduk di sebelah kakeknya sambil berkata kek, aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kilurah termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti akan cucunya itu. Karena itu, maka ia pun bertanya apakah kau akan pergi bersama gelagah putih? Tidak. Gelagah putih pergi sendiri. Aku akan pergi sendiri berkata Rarawulan. Aku tidak mengerti jawab Kilurah kemudian. Gelagah putih nampaknya tidak senang pergi bersama aku. Jawab Rarawulan ia berusaha untuk menghalangi kepergianku ke Tanah Perdikan Menoreh. Mungkin ia akan membujuk kakek untuk melarang aku pergi. Kilurah termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya kepada gelagah putih apa yang sebenarnya terjadi? Gelagah pulih menarik nafas dalam-dalam. Dengan sendat ia mencoba menjelaskan sikapnya karena keinginan Rarawulan akan ikut bersamanya pergi ke Tanah Perdikan. Kilurah beranjangan mendengarkan keterangan gelagah putih sambil mengangguk-angguk. Namun demikian gelagah putih selesai, maka Kilurah berkata jadi Rarawulan akan pergi bersamamu ke Tanah Perdikan. Tidak jawab Rarawulan sudah aku katakan, aku akan pergi sendiri ke Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi Kilurah lah yang kemudian berkata jika kau pergi sendiri, aku tidak akan mengizinkannya. Maksud kakek bertanya Rarawulan. Jika kau pergi bersama gelagah putih, baru aku dapat melepaskanmu berkata Kilurah. Sebagaimana kau tahu, sekarang keadaan di Mataram menjadi semakin gawat dengan hadirnya sekelompok orang yang belum dikenal dengan pasti. Para petugas Sandi masih dibingungkan oleh kehadiran kelompok gajah liwung yang sebenarnya yang tiba-tiba saja ada di antara kelompok-kelompok anak muda, namun dengan watak yang berbeda. Tetapi kemudian kelompok gajah liwung itu menjadi kabur karena kedatangan orang-orang baru yang tidak dikenal itu. Maksud Kilurah, sekelompok orang daripada pokan yang jauh itu bertanya gelagah putih. Untuk sementara mereka disebut demikian jawab Kilurah. Kami sudah berhubungan dengan Ki Wirayuda jawab gelagah putih tetapi nampaknya Ki Wirayuda juga belum pasti terhadap kelompok ini. Nah, karena itu, maka aku berkeberatan jika Rarawulan pergi sendiri ke tanah perdikan berkata Kilurah kemudiam. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Rarawulan menundukkan kepalanya. Nah, aku ingin keteranganmu Rarawulan. Apakah kau tetap akan pergi sendiri atau akan pergi bersama-sama dengan gelagah pulih bertanya Kilurah? Rarawulan masih saja termangu-mangu lah tidak segera dapat menjawab pertanyaan kakeknya. Namun Kilurah kemudian mendesaknya jawablah Wulan. Aku ingin ketegasanmu agar aku dapat menentukan sikap. Rarawulan memang tidak dapat segera menjawab. Tetapi kakeknya berkata aku akan menghitung sampai tiga. Jika kau tidak menjawab, maka aku menganggap bahwa kau tidak akan berangkat ke tanah perdikan. Tetapi ketika Kilurah mulai menghitung, maka ia pun mulai tertawa melihat kebingungan Rarawulan, sehingga tiba-tiba saja Rarawulan telah bergeser mendekat dan mencubitnya sekeras-kerasnya kakek mengganggu aku. Semua orang mulai mengganggu aku. Wulan desis Kilurah sakit. Tetapi kakek membuat aku menjadi bingung berkata Rarawulan dengan suara dalam. Tidak kubulan jawab kakeknya aku tidak bermaksud mengganggu mu. Tetapi aku benar-benar tidak dapat mengijankan kau pergi sendiri. Kau harus mampu melihat keadaan yang sedang berkembang sekarang ini, justru setelah perang dengan Madiun selesai. Karena itu Kilurah melanjutkan jika kau memang akan pergi, maka kau sebaiknya pergi bersama gelagah putih. Itu pun aku ingin berpesan, bahwa kalian harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Rarawulan menundukkan wajahnya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah, maka Rarawulan memang tidak dapat mengelak, bahwa ia harus pergi ke tanah perdikan menoreh bersama gelagah putih. Sebenarnya lah Rarawulan memang akan pergi bersama gelagah putih, namun semula gelagah putih memang menjadi agak berkeberatan tetapi karena Kilurah beranjangan mengizinkan, maka gelagah putih pun menjadi tidak dapat mengelak lagi. Di hari berikutnya, maka kedua orang itu pun telah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka telah minta diri kepada Kilurah beranjangan, kepada kawan-kawan dalam kelompok gajah liwung dan bahkan kepada Ki Wirayuda. Hati-hati pesan Ki Wirayuda nampaknya orang-orang yang belum begitu kita kenal itu memang orang-orang yang berbahaya. Mereka dengan cepat memasuki segi-segi kehidupan yang gelap di Mataram. Benturan-benturan memang sering terjadi dengan kelompok-kelompok yang telah ada. Tetapi setiap kali mereka memang sering mempergunakan nama kelompok gajah liwung. Nampaknya beberapa pihak mulai percaya bahwa yang paling gemas dari segala kelompok yang ada itu adalah kelompok gajah liwung yang semula dikira kelompok yang akan dapat memberikan keseimbangan menghadapi kelompok-kelompok lain yang dinilai kasar dan liar. Namun tiba-tiba kelompok gajah liwung telah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji melampaui kelompok-kelompok yang ada. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya gelagah putih bertanya menghadapi orang-orang yang demikian. Sebagaimana di bukit kecil itu, rasa-rasanya sulit sekali untuk menghindari kekerasan yang barangkali dapat mengakibatkan kemungkinan yang buruk. Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menjawab kalian tidak menang menjatuhkan hukuman sendiri kepada siapapun juga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi gelagah putih tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti bahwa Ki Wirayuda tidak akan membenarkan semua tindakan yang dilakukan langsung kepada penjahat yang paling berbahaya sekalipun jika tidak dalam keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan terutama untuk melindungi diri sendiri atau melindungi jiwa orang lain yang tidak bersalah. Setelah semua pihak dihubungi, maka gelagah putih dan raraulan telah meninggalkan Mataram menuju ke tanah perdikan menoreh. Sementara itu sabung sari yang melepasnya sampai ke gerbang kota sempat berdesis kami mendengar desas-desus yang belum dapat diakini kebenarannya, bahwa orang-orang yang menyebut dirinya dari kelompok gajah liwung adalah orang-orang dari pegunungan kendeng. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Katanya mudah-mudahan para petugas sandi segera dapat memecahkan teka-teki itu. Mudah-mudahan meskipun mereka tentu juga mengalami kesulitan. Tetapi mereka tentu akan bekerja keras untuk itu jawab sabung sari yang kemudian berpesan hati-hatilah di perjalanan. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diperhitungkan akan dapat terjadi. Mungkin kalian bertemu dengan orang-orang yang berniat buruk. Namun kalian juga harus berhati-hati terhadap nalar budi kalian sendiri. Ahka sahut gelagah putih. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Demikianlah sejenak kemudian, maka dua ekor kuda telah berpacu menuju ke tanah perdikan menoreh. Untuk tidak menarik perhatian, maka raraulan telah berpakaian seperti seorang laki-laki, sebagaimana pernah dilakukan oleh sekar mirah dan pandan wangi. Orang-orang yang berpapasan tetapi tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, tidak akan dapat melihat bahwa ia adalah seorang perempuan. Beberapa saat mereka berkuda melewati bulak-bulak pendek dan panjang menuju ke tempat penyeberangan di Kalipraga. Jalan yang mereka tempuh termasuk jalan yang agak ramai. Karena itu, maka mereka pun banyak berpapasan dengan orang-orang lewat dan bahkan orang-orang berkuda. Memang tidak banyak orang yang memperhatikan kedua orang berkuda dari Mataram menuju ke tanah perdikan itu. Mereka yang berpapasan menduga bahwa keduanya adalah anak-anak muda yang selama menempuh perjalanan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa seorang di antara mereka adalah seorang gadis. Dengan demikian maka perjalanan keduanya sama sekali tidak mengalami hambatan. Tetapi berdua mereka sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang berkerumun di pinggir jalan. Nampaknya perhatian mereka tertuju kepada dua orang suami istri yang menggigil berdiri di pinggir jalan. Gelagah putih dan raraulan sempat memperlambat kuda mereka dan bahkan berhenti beberapa langkah dari kerumunan orang-orang itu. Kepada seseorang gelagah putih bertanya apa yang terjadi dengan kedua orang itu. Orang itu pun kemudian telah menjawab mereka telah dirampok. Dirampok? Di siang hari dan di tempat seperti ini bertanya gelagah putih. Ya jawab orang itu. Apakah perampok itu dapat ditangkap bertanya gelagah putih kemudian. Tidak seorang pun yang berani melakukannya. Mereka terdiri dari dua orang yaik bertubuh raksasa. Mereka tiba-tiba saja telah meloncat dari punggung kuda, merampas keris dengan pendok emas. Ikat pinggang dengan timang emas tretes berlian. Perhiasan perempuan itu yang nampaknya juga bernilai tinggi jawab orang itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika raraulan akan bertanya, gelagah putih sempat memberinya isyarat untuk mengurungkannya. Raraulan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Untunglah bahwa ia segera menyadari bahwa ia berpakaian seperti laki-laki. Namun agaknya gelagah putih dan raraulan sudah tidak akan dapat membantu apapun juga. Kedua orang yang merampas perhiasan dan keris kedua orang itu telah meninggalkan tempat itu di atas punggung kuda. Karena itu, maka gelagah putih dan raraulam pun segera meneruskan perjalanan mereka menuju ke tanah perdikan menoreh. Begitu mereka menjauh, raraulam pun berkata tentu perbuatan kelompok-kelompok anak nakal itu. Ternyata gerakan mereka sampai ke tempat ini pula. Mudah-mudahan tidak menyeberang kali praga berkata gelagah putih. Kelompok yang telah ada di Mataram aku kira tidak akan menjangkau jarak yang terlalu jauh. Tetapi entahlah dengan kelompok yang baru, yang menurut Ki Wirayuda berasal dari gunung kendeng itu desis raraulan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia berdesis apakah begitu cepat ia mengenal medan. Tentu mereka sudah lama berada di Mataram dan sekitarnya jawab raraulan. Gelagah putih masih mengangguk-angguk. Bahkan ia pun bergumam ya. Mereka sudah mengenal kelompok gajah liwung. Raraulan terdiam. Dipandanginya jalan yang memujur panjang di hadapannya menuju ke kali praga. Keduanya pun kemudian telah sampai ke tepian. Kepada raraulan, gelagah putih berkata ingat. Kau berpakaian seperti pakaian laki-laki. Tetapi suaramu tetap suara seorang perempuan. Raraulan mengangguk. Ia sadar bahwa ia harus diam saja jika ia berada di dekat orang lain. Beberapa saat kemudian, maka merekap pun telah berada di atas rakit. Ternyata tiga orang berkuda ada di rakit itu pula, selain beberapa orang yang lain. Raraulan mulai memperhatikan ketiga orang itu. Ia mulai menjadi curiga melihat sikap dan pakaiannya. Meskipun tidak terlalu menyolok, tetapi nampak bahwa pakaian mereka bukan pakaian yang sewajarnya. Sikap mereka pun nampak agak kasar dan tidak menghiraukan orang-orang lain yang ada di perahu itu. Mereka berbicara keras-keras. Berjalan mondar-mandir. Bahkan telah mendorong kaki seseorang dengan kakinya yang kuat sambil mementak minggir. Jika tidak aku injak kakimu. Orang itu menjadi ketakutan. Dengan serta merta ia telah menarik kakinya dan duduk bersila sambil menundukan kepalanya. Beberapa orang yang lain pun telah menjadi ketakutan pula sehingga mereka tidak berani lagi memandangi ketiga orang itu. Gelagah putih dan raraulam pun telah berpaling pula. Mereka memandang ke arus sungai yang berwarna lumpur itu. Dalam pada itu gelagah putih sadar bahwa orang-orang itu telah memperhatikan kudanya. Namun mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih tidak mengganggu gelagah putih dan kudanya. Namun ketika tiba-tiba saja rakit terguncang karena arus pusaran yang tidak begitu besar menyentuh rakit itu, raraulan telah memekik kecil. Suaranya adalah suara seorang perempuan. Suara itu ternyata telah menarik perhatian orang-orang yang berada di atas rakit itu. Terutama ketiga orang berkuda itu. Bahkan seorang di antara mereka dengan serta merta telah memperhatikan gelagah putih dan rara. Wulan dengan tanpa berkedip. Raraulan menyadari kesalahannya. Namun ia tidak sengaja melakukannya. Bahkan di luar sadarnya ia bersuara karena guncangan yang demikian tiba-tiba. Gelagah putih menjadi berdebar-debar. Suara raraul. Jalan akan dapat mengundang persoalan. Apalagi dengan kehadiran ketiga orang berkuda ilu di atas rakit. Tetapi gelagah putih tidak segera beri tindak. Lah masih mencoba untuk menunggu. Ia berharap bahwa tidak terjadi persoalan karena suara raraulan itu. Untuk beberapa saat memang tidak terjadi sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja gelagah putih dan raraulan mendengar ketiga orang itu berbicara perlahan-lahan di antara mereka. Kemudian suara tertawa mereka yang meledak. Gelagah putih dan raraulan sadar bahwa mereka memang tidak akan dapat mengelak lagi. Mereka harus menghadapi dan mengatasi kesulitan yang bakal datang. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan ternyata ketiga orang itu benar-benar orang-orang kasar. Tanpa bertanya dan berbicara apapun juga, tiba-tiba seorang di antara mereka telah menggapai ikat kepala raraulan. Dengan satu hentakan ikat kepala itu pun terlepas dan rambut raraulan yang panjang telah terurai di pundak dan punggungnya. Terdengar suara tertawa yang sekali lagi meledak. Seorang di antara mereka berdiri di belakang raraulan sambil memegangi ikat kepala yang terlepas itu. Orang-orang yang ada di rakit itu menjadi gemetar. Mereka menjadi berdebar-debar melihat sikap orang yang kasar itu. Apalagi ketika mereka juga telah melihat bahwa raraulan adalah seorang perempuan yang diperlakukan dengan kasar itu. Tetapi sebelum mereka sempat menyadari keadaan itu sepenuhnya, sekali lagi mereka terkejut. Ternyata raraulan telah menjadi sangat marah atas perlakuan orang itu. Tanpa berpikir panjang, maka tiba-tiba saja ia telah menghentakkan kekuatannya. Dengan sebelah kakinya, ia telah menyerang orang itu tepat di dadanya. Serangan itu memang tidak terduga-duga karena itu, maka serangan itu benar-benar telah menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan orang yang memegang hakat kepalanya itu telah terdorong surut dan terlempar mencebur ke kali progo. Orang itu telah berteriak. Tetapi suaranya terputus ketika kepalanya mulai terbenam ke dalam air. Apalagi ketika luar kemampuannya untuk menghindari, sudut rakit telah membentur kepalanya. Orang itu merasa kepalanya bagaikan pisah karenanya. Rasa-rasanya kesadarannya pun mulai kabur. Apalagi air mulai masuk ke dalam mulutnya. Meskipun masih berusaha untuk mencoba berenang, namun ternyata bahwa ia tidak lagi mampu melawan arus sungai yang cukup deras. Kedua orang kawannya yang masih ada di atas rakit menjadi bingung. Mereka mencemaskan kawannya yang mulai hanyut di bawah arus kali progo. Mereka menyadari, tanpa pertolongan, maka kawannya itu tentu akan mati. Karena itu, maka seorang di antara mereka segera meloncat ke depan sungai dan berenang menyusuri kawannya. Dengan susah payah ia berusaha menolongnya. Namun sulit baginya untuk menolong kawannya, sekaligus melawan arus sungai. Beruntunglah, bahwa beberapa langkah di bawah terdapat sebuah rakit yang membawa beberapa orang menyeberang ke arah yang berlawanan. Dengan susah payah orang yang menolong kawannya itu berusaha menjangkau rakit itu dan membawanya naik. Orang-orang yang berada di rakit itu menjadi ragu-ragu. Mereka melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki keberanian untuk menentang niat orang yang menolong kawannya itu. Bahkan ketika orang yang menolong kawannya itu membentak minta pertolongan, maka beberapa orang termasuk tukang satangnya telah berusaha menolong mereka. Demikian orang yang kepalanya terbentur sudut rakit itu dibaringkan di atas rakit, maka kawannya segera berusaha uniuk menolongnya. Namun dia sempat berteriak kejar rakit itu. Tukang satangnya menjadi bingung. Terapimang itu membentak sekali lagi kembali keseberang sebelah karat kali praga. Susul rakit itu. Aku akan membunuh perempuan gelah itu atau kalian yang akan aku bunuh. Tukang satang itu tidak menjawab. Mereka tidak berani menolak perintah itu, meskipun penumpang-penumpang yang lain semula berniat menuju ke tepian sebelah timur kali praga. Dalam pada itu, seorang lagi yang masih ada di rakit bersama gelagah putih dan rara wulan, telah menjadi sangat marah pula. Dengan garangnya ia berkata kau telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Kau melemparkan kawanku ke dalam sungai. Jika usaha kami hanya ingin bergurau, tetapi sekarang kami berniat lain. Aku tidak senang dengan caramu bergurau jawab rara wulan tanpa mengenal takut guraumu adalah gura orang-orang liar. Cukup bentak orang itu kami semula memang berniat membawamu. Tetapi karena tingkah lakumu, maka kau akan kami bawa kesarang kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasmu. Wajah rara wulan menjadi merah. Ia tidak minta pertimbangan gelagah putih lagi. Ia pun tidak menghiraukan bahwa rakit telah terguncang. Karena itu, maka ia pun telah menjawab kau kira aku siapai. Kau kira kau dapat membawaku? Jika aku terpaksa harus kau bawa, maka kau akan membawa mayatku. Perempuan yang sombong. Aku memang akan membunuhmu. Tetapi tidak di sini. Aku dan kawan-kawanku akan membunuhmu dengan kira kami bentak orang itu. Tetapi sekali lagi terjadi tanpa diduga-duga oleh orang itu. Dengan cepat tangan rara wulan telah menampar wajah orang itu, sehingga rasa-rasanya seperti tersentuh api. Orang itu memang menjadi sangat marah. Tetapi rara wulan telah bersiap. Sementara itu tukang satang yang menjadi cemas telah berteriak jangan guncang rakit ini. Nanti terbalik. Kita semuanya akan tercebur ke dalam air. Aku dan kawan-kawanku tukang satang dapat berenang dengan baik, tetapi tentu ada di antara para penumpang yang tidak dapat berenang. Rara wulan musuh mencoba menahan dirinya. Ia masih mendengar dengan jelas kata-kata tukang satang itu. Di luar sadarnya ia memandang berkeliling. Dilihatnya beberapa orang yang ketakutan. Seorang yang mendukung anaknya telah memeluk anaknya erat-erat. Seakan-akan orang itu tidak ingin kehilangan anaknya tercebur ke dalam arus kali praga. Justru karena itu, maka rara wulan telah menahan diri. Ia memang berniat menunda perselisehan itu sampai keseberang meskipun ia sama sekali tidak ingin memanfaatkan orang yang telah menghinanya. Bahkan orang yang telah mengancamnya. Tetapi orang yang kasar itu berteriak aku tidak peduli apakah orang-orang lain akan mati tenggelam. Tetapi aku ingin menangkap perempuan itu. Mengikatnya dan membawanya ke sarang kelompok kami. Hampir di luar sadarnya justru gelagah putih lah yang bertanya kelompok apa. Kelompok gajah liwung. Kami adalah orang-orang dari kelompok gajah liwung jawab orang itu. Gelagah putih justru terdiam sejenak. Jawaban itu membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Namun ketika raraulan akan menanggapi dengan serta merta, gelagah putih telah menggamitnya. Bahkan gelagah putih masih mencoba menahan diri sambil berkata kita akan menyelesaikan persoalan kita jika kita sudah sampai ke tepian. Aku memang menganggap bahwa persoalan kita harus diselesaikan dengan tuntas. Agar kami tidak dianggap curang, maka di tepian kami berdua akan berhadapan dengan setidak-tidaknya dua orang di antara kalian bertiga, karena seorang di antara kawan kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Tetapi jika kau akan bertindak sekarang, maka kau akan berhadapan dengan dua orang sekaligus. Dan aku yakin kau akan mati sebelum sampai ke tepian. Wajah orang itu menjadi meran. Tetapi sebelum ia menjawab, gelagah putih berkata liai, rakit yang ditumpangi kawanmu itu sudah menjadi semakihi dekat. Apakah kau tidak sabar menunggu kedatangannya? Setan kau geram orang itu. Terserah kepadamu. Apakah kau ingin mati, kemudian kami membunuh kawanmu yang ada di rakit itu. Atau kita akan bertempur secara adil berkata gelagah putih. Orang itu termangu-mangu. Ternyata ia mulai berpikir. Sikap gelagah putih memang sangat meyakinkan. Namun demikian orang itu masih berkata aku masih menaruh belas kasihan. Aku biarkan kalian hidup sampai tepian. Mungkin kau tidak ingin mayatmu hanyut di kali praga itu. Tutup mulut bentak raraulan jika aku tidak mengingat orang-orang lain yang ada di rakit ini. Aku bunuh kau di sini. Perempuan sombong. Kau kira kau itu apa teriak orang itu. Kau kira apa? Raraulam pun berteriak. Dada orang itu hampir meledak. Tetapi ia mendengar kawannya yang ada di rakit yang lain yang menjadi semakin dekat. Sejalan dengan jarak yang semakin dekat dengan tepian. Berteriak bertahanlah. Aku segera datang. Tetapi gelagah putih berkata perlahan-lahanah, kau dengar bahwa kawanmu ingin ikut bermain menel. Orang itu menggeram, sementara gelagah putih berkata karena itu, jangan mati dulu. Persetan kau. Di tepian aku koyakan mulutmu. Gelagah putih tertawa kecil. Katanya jangan kehilangan akal. Kau akan menyesal geram orang itu. Gelagah putih tidak menjawab. Rakit yang satu lagi, yang dikayuh dengan cepat, karena tukang satangnya menjadi ketakutan, telah hampir mencapai rakit yang ditumpangi oleh gelagah putih dan raraulan. Tetapi rakit gelagah putih telah lebih dahulu mencapai tepian. Dengan tangkasnya orang yang kasar itu telah meloncat lebih dahulu ke tepian sambil menuntun kudanya. Kemudian menambatkannya pada patok tambatan rakit yang berjajar-jajar di tepian, sementara orang itu telah mengambil kedua ekor kuda yang lain. Gelagah putih dan raraulan pun telah turun pula ke tepian sambil menuntun kudanya. Namun mereka memang harus segera mempersiapkan diri. Orang-orang kasar itu sudah begitu mendendam mereka, sehingga setiap saat mereka akan segera bertindak. Karena itu, maka gelagah putih dan raraulan telah menambatkan kuda mereka pula. Sementara itu rakit yang satu lagi telah merapat juga ke tepian. Dengan tergesa-gesa orang yang telah menolong kawannya itu meloncat ke tepian sambil berteriak. Berteriak kita bunuh mereka jika kawan kita itu tidak tertolong lagi. Raraulan akan menjawab. Namun gelagah putih telah menggamitnya. Sementara itu, maka orang yang menolong kawannya itu tiba-tiba telah berteriak kepada tukang-tukang satang yang membawa rakitnya menepit turunkan kawanku itu. Hati-hati. Tukang-tukang satang itu memang menjadi ketakutan. Setelah menambatkan rakitnya, maka mereka telah mengusung orang yang dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya itu menepi. Nampaknya benturan antara sudut rakit dan kepalanya membuatnya dalam keadaan yang parah. Setelah kawannya diletakkan di pasir tepian, maka dengan wajah gerah merang itu melangkah mendekati raraulan perempuan iblis. Kau telah membuat kawanku terluka parah. Kau akan menebus kesalahanmu dengan penuh penyesalan. Kita bawa perempuan itu ke sarang kita berkata yang seorang lagi. Satu gagasan yang menarik jawab yang telah menolong kawannya itu. Dalam pada itu, orang-orang lain pun telah meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin melihat apa yang terjadi dengan perempuan yang semula dikira laki-laki itu. Tetapi tanpa ikat kepala sehingga rambutnya terurai di punggungnya imaka jelas kelihatan bahwa ia adalah seorang perempuan. Mereka tidak akan sampai hati melihat perempuan itu mengalami nasib yang sangat buruk. Namun seorang di antara mereka berdesis dengan orang yang berjalan seiring tetapi nampaknya perempuan itu juga bukan perempuan kebanyakan. Ternyata ia mampu melemparkan salah seorang dari orang-orang kasar itu masuk ke kali praga tanpa mengenal takut sedikit pun meskipun sebelumnya ia lebih senang berdiam diri tanpa menanggapi sikap orang-orang kasar itu. Kawannya berjalan seiring mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian aku akan melihat apa yang terjadi dari balik gerumbul-gerumbul liar itu. Nanti kita terpercik api. Mereka nampaknya benar-benar telah terbakar sehingga telah siap untuk bertempur sahut yang lain. Tentu dari kejauhan berkata kawannya yang berjalan seiring itu. Yang lain tidak menyaut. Tetapi mereka berjalan semakin cepat. Sementara itu rakit yang satu lagi telah semakin ketengah, karena rakit itu memang menuju keseberang sebelah timur. Dalam pada itu, kedua orang yang kasar itu sudah berhadapan dengan gelagah putih dan raraulan. Baru kemudian gelagah putih bertanya kepada kedua orang itu. Jadi kalian dari kelompok gajah liwung? Dari mana kau tahu bertanya orang yang telah menolong kawannya? Kawanmu yang mengatakannya jawab gelagah putih. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab dia. Kami adalah orang-orang dari kelompok gajah liwung. Jika demikian, maka kalian adalah orang-orang buruan berkata gelagah putih sepengetahuan kami. Orang-orang gajah liwung adalah orang buruan. Mereka telah melakukan beberapa macam kejahatan sehingga setiap orang dari kelompok gajah liwung harus ditangkap. Tetapi orang itu justru berkata lantang lalu apa yang akan kau lakukan? Berteriak-teriak memanggil prajurit Mataram di tepian ini? Atau kalian mau berpacu kembali ke Mataram dan memberikan laporan bahwa kami ada di sini? Kalian tidak dapat bermimpi apapun lagi. Kalian adalah orang yang bernasib paling buruk, tetapi juga karena kesombongan kalian. Perempuan itu akan kami bawa ke sarang kami. Sementara kawakan kami lemparkan ke dalam sungai itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia berkata dua orang di antara kalian telah merampok perhiasan serasang suami-isteri di jalan. Aku menemukan mereka di kerumunan banyak orang. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka berkatakah seperti orang bermimpi. Aku tidak tahu bagaimana kau dapat mengigau seperti itu. Atau kau berusaha mengalihkan persoalan? Jangan mengharap kalian dapat terlepas dari tangan kami. Perempuan itu akan menjadi budak kami kawan-kawanku tentu akan bergembira menerima kedatangannya. Raraulan benar-benar sudah tidak sabar. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Tetapi tangannya telah terayun menampar wajah orang itu sebagaimana dilakukannya di atas rakit. Orang itu sama sekali tidak mengira bahwa Raraulan akan menamparnya. Karena itu maka ia sama sekali tidak sempat mengelak dan tidak pula berusaha menangkis. Karena itu, maka telapak tangan Raraulan telah mengenai wajahnya dengan keras. Orang itu melangkah mundur sambil menggeram. Tangan Raraulan tidak seperti kebanyakan tangan gadis-gadis. Terasa wajahnya bagaikan tersengat api. Tetapi orang itu pun tidak menahan diri pula. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat pula menerkam Raraulan. Ia ingin sekali tangkap dan kemudian dengan mempertaruhkan gadis itu, ia akan memaksa kawannya untuk menyerah. Namun ternyata bahwa Raraulan tidak semudah itu dapat ditundukan. Demikian orang itu menerkam, maka Raraulan dengan tangkasnya meloncat mundur. Dengan tangkas pula telah mengayunkan kakinya menyerang ke arah lambung. Tetapi orang itu sudah mulai bertempur. Karena itu, maka ketika kaki Raraulan terjulur ke arahnya, maka ia pun telah siap untuk menangkisnya. Dengan kedua tangannya orang itu justru ingin menangkap kaki Raraulan yang terjulur. Namun Raraulan mengurungkan serangannya. Sambil menggeliat ia telah berputar. Kakinya yang lain telah berputar dan menyambar lawannya mendatar. Serangan yang datang beruntun dan tidak terduga itu benar-benar telah mengejutkannya. Seakan-akan begitu tiba-tiba kaki gadis itu menghantam pundaknya menyamping. Orang yang bertubuh kekar itu terhuyung-huyung. Untunglah bahwa ia masih dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia tidak jatuh terguling di tepian. Namun dengan demikian, ia sadar bahwa lawannya bukanlah seorang perempuan kebanyakan. Ternyata bahwa pi rempuan itu berpakaian seperti seorang laki-laki karena ia memang memiliki kemampuan seperti seorang laki-laki. Dengan demikian maka orang yang mengaku dari kelompok gajah liwung itu telah bersiap sepenuhnya menghadapi Rara Wulan. Meskipun di mata lawannya Rara Wulan adalah seorang perempuan, namun ia telah memberikan perlawanan sebagaimana seorang laki-laki. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah bertempur dengan serunya. Rara Wulan yang menyadari bahwa kekuatan orang itu tentu lebih besar dari kekuatannya, telah berusaha untuk tidak membenturkan kekuatannya sepenuhnya. Rara Wulan berusaha untuk mengatasinya dengan kecepatan geraknya. Sebenarnya lah bahwa lawannya memang sangat bertumpu kepada kekuatannya. Tetapi ia tidak banyak memiliki bekal kemampuan olahkan huragan. Ia tidak mempelajari unsur-unsur gerak yang khusus apalagi rumit. Meskipun Rara Wulan termasuk belum memiliki kedalaman ilmu, tetapi ia sudah mampu membuat perhitungan-perhitungan khusus menghadapi lawannya serta pemanfaatan unsur gerak yang telah dipelajarinya. Latihan-latihan yang berat yang diberikan oleh kakeknya ternyata sangat besar pengaruhnya dalam pertempuran sebagaimana yang terjadi itu. Sementara orang yang berhadapan dengan gelagah putih pun telah mulai bergerak. Tetapi gelagah putih sempat berkata apakah kau tidak ingin melihat bagaimana kawanmu dikalahkan oleh seorang perempuan. Anak iblis kau geram orang itu kau kirakah sendiri mampu membebaskan diri dari tangan kami. Kau akan mati di tepian ini. Sementara perempuan itu dan kudamu akan menjadi milik kami. Tetapi gelagah putih tertawa. Katanya bukankah kau lihat bahwa kawanmu tidak mudah untuk menundukkan gadis itu? Tetapi aku tidak akan mengalami kesulitan untuk membunuhmu berkata orang itu dengan kemarahan yang memuncak. Tetapi gelagah putih masih saja tertawa. Jah sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap lawannya, sehingga ia masih saja tersenyum-senyum menyaksikan lawannya itu mencoba untuk mempengaruhinya. Kau sama sekali tidak menyadari keadaanmu yang gawat. Anak muda, kau akan segera mati di sini. Ini orang yang bertubuh kekar itu mengeram. Tetapi gelagah putih menjawab, Sudahlah. Jangan membentak-bentak begitu. Jika kau benar-benar yakin, lakukan apa yang kau katakan itu. Orang itu memang tidak sabar lagi. Ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Namun gelagah putih sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak terkejut ketika tangan orang itu menyambar ke arah tengkuknya. Dengan cepat gelagah putih mengelak, namun dengan cepat pula kakinya telah terayun menyambar orang itu. Lebih cepat dari gerak orang itu, sehingga karena itu, Maka orang yang mengaku dari kelompok gajah liweng itu sama sekali tidak sempat menghindar. Meskipun ayunan kaki gelagah putih tidak dilambari dengan sepenuh tenaga dan kemampuannya, Namun rasa-rasanya kaki itu bagaikan sebongkah batu padas yang menghantam dadanya. Orang itu mengaduh tertahan, terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Namun ia pun segera melenting dan bangkit berdiri. Meskipun nafasnya bagaikan tersumbat, tetapi ia berusaha untuk tetap nampak tegar. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara orang itu berusaha memperbaiki keadaan dirinya, Maka gelagah putih sempat melihat raraulan yang bertempur melawan seorang yang bertubuh kekar. Tetapi gelagah putih sama sekali tidak menjadi cemas. Ia melihat ketangkasan raraulan jauh melampaui lawannya meskipun kekuatan raraulan tentu masih belum dapat mengimbangi, Karena kemampuan raraulan mempergunakan tenaga cadangannya masih sangat terbatas. Namun dengan kecepatan geraknya raraulan setiap kali telah mengejutkan lawannya. Beberapa kali raraulan mampu menembus pertahanan lawannya itu, Sehingga serangannya mampu mengenai tubuh yang tegar itu. Sekali dua kali lawan raraulan mampu mengabaikan sentuhan-sentuhan tangan raraulan karena daya tahan tubuhnya yang tinggi. Tetapi ketika serangan raraulan semakin sering mengenainya, Maka tubuhnya pun terasa mulai digelitik oleh perasaan sakit. Ketika raraulan berhasil menyusup di sela-sela pertahanan lawannya dan dengan kakinya sempat mengenai lambung, Maka terasa perut lawannya itu menjadi mual. Namun dengan cepat orang itu dapat mengabaikannya. Dengan garang ia mulai berusaha untuk menerkam raraulan, Menangkapnya dan dengan demikian maka raraulan tidak akan mampu melepaskan dirinya lagi. Tetapi ternyata tidak mudah menangkap raraulan. Ia bergerak secepat burung sikatan menyambar berlalang. Menukik menyambar, kemudian melenting terbang tinggi ternyata bahwa lawan raraulan itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Beberapa kali ia harus berloncatan menjauh. Sementara serangan-serangan raraulan semakin sering mengenai tubuhnya. Orang itu terkejut ketika raraulan tiba-tiba saja telah berdiri dekat di belakangnya, Justru sesaat setelah ia gagal menyerang kening gadis itu. Tangannya yang terayun mendatar mengarah ke kening, ternyata tidak menyentuhnya. Dengan cepat raraulan merendahkan diri. Demikian tangan itu terayun, maka raraulan dengan cepat meloncat dan berdiri di belakang lawannya. Lawannya menyadarinya, tetapi betapapun cepatnya ia berusaha untuk meloncat menjauhi gadis itu, namun raraulan telah sempat menyerangnya. Kakinya dengan derasnya menghantam punggung orang bertubuh kekar itu. Demikian kerasnya, sehingga orang itu seakan-akan terlempar selangkah maju. Kemudian terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh terjerembab di pasir tepian. Orang itu masih berusaha untuk bangkit. Sekali ia berguling untuk mengambil jarak, kemudian dengan cepat melenting berdiri meskipun punggungnya terasa bagaikan patah. Raraulan tertegun sejenak. Ia sendiri tergeser surut ketika kakinya mengenai punggung lawannya. Namun ia telah tegak di atas kedua kakinya ketika lawannya itu jatuh terjerembab dan kemudian melenting bangkit kembali. Keduanya pun kemudian telah bersiap kembali untuk bertempur dengan kemarahan yang semakin membakar jantung. Dalam pada itu, gelagah putih telah berkata kepada lawannya. Kenapa kau lihat? Kawanmu tidak akan mampu mengalahkan gadis yang telah dihinakannya itu. Gadis itu biasanya tidak garang. Ia bukan seorang pemarah. Tetapi kawanmu benar-benar telah menghinanya. Apalagi kawanmu yang terbaring itu. Penghinaan itu telah membuatnya marah dan kemudian menjadi garang. Persetan geram lawan gelagah putih itu setelah aku membunuhmu, maka aku akan membantu menangkap gadis itu dalam keadaan utuh. Jangan berpura-pura. Dadamu telah menjadi sesat. Jika kau paksa juga untuk bertempur, maka kau benar. Benar tidak akan dapat bernafas lagi jawab gelagah putih. Tetapi lawannya yang ingin tetap garang itu tiba-tiba saja telah melangkah mendekat sambil berkata lantang aku akan membuktikan bahwa orang-orang dari kelompok gajah liwung tidak terkalahkan. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya apakah kau benar-benar merasa anggauta kelompok gajah liwung? Ya. Apapun yang akan terjadi jawab orang itu. Bagaimana jika ada orang lain yang mengaku? Anggauta kelompok gajah liwung seperti yang kemarin. Aku jumpai di Mataram bertanya gelagah putih. Kelompok gajah liwung memang tidak hanya terdiri dari tiga orang. Tetapi banyak. Lebih banyak dari kelompok-kelompok yang telah ada sebelumnya jawab orang itu. Gelagah putih termangu-mangu. Satu masalah yang tentu akan sulit dipecahkan. Orang-orang itu seakan-akan telah meyakinkan diri mereka bahwa mereka memang orang-orang dari kelompok gajah liwung. Bahkan nampaknya mereka tidak sekedar ingin mengadu domba antara kelompok-kelompok yang telah ada dengan kelompok gajah liwung. Tetapi agaknya mereka mempunyai tujuan lain. Namun gelagah putih kemudian berkata kisanak, sepengetahuan orang-orang Mataram, orang-orang dari kelompok gajah liwung adalah orang-orang yang telah melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan orang banyak. Orang itu tertawa. Katanya kami memang selalu melakukan hal yang baik. Kecuali terhadap orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri seperti kalian. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berkata dan mengumpulkan gadis-gadis di bukit kecil dekat hutan itu, wajah orang itu tiba-tiba saja menjadi tegang. Dengan geram ia bertanya dari siapa kau mendengarnya? Gelagah putih menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun kemudian menjawab semua orang di Mataram memperbincangkan tingkah laku kalian. Sementara orang-orang Mataram sedang mencari kebenaran tentang dua kelompok gajah liwung yang mempunyai watak dan sifat yang sangat berbeda. Orang itu menjadi semakin tegang. Dengan suara bergetar orang itu bertanya apakah kau pernah mendengarnya? Ya jawab gelagah putih. Orang itu menggeretakan giginya. Katanya jika demikian kau memang harus mati. Dengan serta-merta orang itu pun telah menyerang gelagah putih. Tetapi dengan cepat gelagah putih telah mengelakan serangan itu sambil berkata aku belum selesai. Persetan dengan kau. Kau termasuk orang yang tentu akan memfitnah orang-orang dari kelompok gajah liwung. Karena itu kau tidak pantas untuk tetap hidup bentak orang itu pula. Gelagah putih memang tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian harus mengimbangi serangan-serangan yang datang bagaikan banjir bandang. Namun gelagah putih menghadapi serangan-serangan itu tak kurang kokohnya dari karang yang tegak menghujam ke dalam bumi. Karena itu maka serangan-serangan orang yang mengaku dari kelompok gajah liwung itu hampir tidak berarti sama sekali. Apapun yang dilakukannya maka orang itu tidak mampu menggoyahkan pertahanan gelagah putih. Sementara itu, Rarawulam pun telah mendesak lawannya pula. Dengan tangkasnya ia telah berloncat. Sekali menghindari serangan, namun kemudian meloncat menyerang dengan cepatnya. Namun dalam pada itu, ternyata di lingkaran yang jauh, orang-orang yang baru saja menyeberang dan yang akan turun ke tepian telah melihat pertempuran itu. Justru dari kejauhan, mereka tidak berani mendekat dan apalagi mencampuri persoalan yang tidak diketahui ujung pangkalnya itu, kecuali orang-orang yang semula serakit dengan Rarawulan. Namun ternyata orang-orang yang ada serakit itu pun telah memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dekatnya tentang gadis yang berkelahi dengan seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan kekar. Apalagi ketika tiba-tiba saja rambut Rarawulan yang terurai itu terhempas ketika ia berputar dan tertangkap oleh tangan lawannya. Rarawulan memang terkejut. Tetapi ia sendar sepenuhnya atas apa yang terjadi pada dirinya. Karena itu maka ketika lawannya itu menarik rambutnya, Rarawulan tidak berusaha untuk bertahan. Ia justru memanfaatkan ayunan tarikan lawannya sambil berputar. Namun demikian tubuhnya hampir melekat tubuh lawannya yang berusaha menangkap tubuh gadis itu, lutut Rarawulan telah terangkai, bahkan terdorong pula oleh gerak tubuhnya, telah menghantam bagian bawah perut lawannya. Yang terdengar adalah keluhan menghentak. Tangan orang itu justru urung menangkap Rarawulan. Bahkan orang itu telah terbungkuk-bungkuk sambil menyeringai menahan sakit. Perutnya menjadi mual dan seakan-akan isinya telah mendesak kedadanya. Pada saat yang demikian, Rarawulan yang marah itu telah mendorong dahi orang itu sehingga wajah menengadah. Satu pukulan yang keras kemudian lelah mengenai keningnya. Sekali lagi terdengar orang itu mengeluh. Kepalanya terangkat sehingga hampir saja ia jatuh terlentang. Tetapi Rarawulan cepat menangkap kepala itu. Ia tidak menggenggam rambut lawannya sebagaimana dilakukan atas dirinya. Tetapi gadis itu telah menekan kepala lawannya dengan kerasnya bersamaan dengan lututnya yang terangkat. Dahi orang itu telah membentur lutut Rarawulan, demikian kerasnya sehingga orang itu berteriak kesakitan. Ketika Rarawulan melepaskannya, maka orang itu telah terhuyung-huyung beberapa saat. Ia masih mencoba berdiri tegak. Namun matanya menjadi kabur. Rarawulan masih akan menyerang perut orang itu tetapi ia terkejut ketika gelagah putih menggamitnya. Cukup berkata gelagah putih. Aku ingin membuatnya jera-geram Rarawulan. Tetapi sejenak kemudian, orang itu ternyata telah terhuyung-huyung dan jatuh di pasir tepian. Tiga orang lelah terbaring di atas pasir. Mereka ternyata tidak mampu berbuat banyak. Lawan gelagah putih dan lawan Rarawulan memang tidak mengalami luka parah sebagaimana seorang lagi yang kepalanya membentur rakit. Namun keduanya untuk beberapa saat seakan-akan telah kehilangan sebagian dari kesadaran mereka. Aku ingin membunuhnya geram Rarawulan. Ingat pesan Ki Wirayuda. Kita jangan membunuh apapun yang kita lakukan desis gelagah putih. Tetapi mereka benar-benar ingin memperlakukan aku seperti barang mainan. Jawab Rarawulan. Bukankah Ki Wirayuda berkata, bahwa kita tidak boleh membunuh apapun yang terjadi desis gelagah putih. Rarawulan menarik nafas dalam-dalam. Dendamnya sampai ke ujung rambutnya yang terurai itu. Sambil menyanggul rambutnya ia berkata jadi bagaimana dengan aku? Ikat kepalaku sudah terlempar entah dirakit entah masuk ke dalam sungai. Sebaiknya kita tinggalkan orang itu. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh sudah terbiasa melihat seorang perempuan berpakaian seperti laki-laki. Mbokayu Pandanwangi dan Mbokayu Sekar Mirah juga melakukannya berkata gelagah putih. Tetapi tanpa ikat kepala seperti ini bertanya Rarawulan. Kau dapat menyanggulnya dengan agak baik berkata gelagah putih. Rarawulan termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang memperbaiki sanggulnya. Kemudian tanpa ikat kepala mereka telah pergi ke kuda mereka. Namun gelagah putih sempat melihat ikat kepala Rarawulan yang ternyata masih tersangkut dirakit. Karena itu, maka ia pun telah berlari-lari mengambilnya. Basah desis gelagah putih tetapi sebentar lagi akan kering. Sebelum kita sampai ke padukuhan pertama, kau telah dapat memakai ikat kepalamu itu lagi. Rarawulan menerima ikat kepalanya yang basah dan kotor. Tetapi itu tentu akan lebih baik daripada tidak memakainya. Karena itu, maka setelah ikat kepalanya itu diperasnya, maka kemudian diletakannya di leher kudanya. Beberapa saat kemudian, tanpa menghiraukan orang-orang yang bersembunyi di balik tanggul dan gerumbul-gerumbul liar, keduanya telah meninggalkan ketiga orang yang masih terbaring di tepian. Namun beberapa saat kemudian, mereka tentu akan segera bangkit lagi. Namun gelagah putih telah meninggalkan pesan kepada orang-orang itu, bahwa kelompok gajah liun merupakan persoalan yang mendapat perhatian yang luas. Mereka harus memperhatikan sikap banyak orang terhadap kelompok itu. Bukan orang-orang yang sekedar ketakutan. Tetapi orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan telah memacu kuda mereka di bulak-bulak persawahan. Meskipun tidak terlalu cepat, namun mereka seakan-akan ingin dengan cepat meninggalkan tepian kali praga. Melepaskan diri dari berpasang-pasang metu yang mengenggap mereka sebagai tontonan yang mengasihkan. Ketika ikat kepala raraulan menjadi agak kering karena panas dan angin semilir di perjalanan, maka raraulan pun telah berhenti sejenak di pinggir jalan bersama gelagah putih. Bantu aku minta raraulan yang mengenakan ikat kepalanya itu. Raraulan memang belum begitu terampil mengenakan ikat kepala, sehingga ia memang masih memerlukan bantuan. Sejenak kemudian mereka telah berpacu kembali menuju ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun dalam perjalanan itu, ternyata masih ada yang menyangkut di hati raraulan. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun bertanya bagaimana dengan harta yang dirampas oleh orang-orang yang mengaku dari kelompok gajah liwung itu? Harta yang mana bertanya gelagah putih. Bukankah kau juga bertanya tentang harta yang dirampasnya dari suami istri yang kita temui di perjalanan itu desis raraulan kemudian? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kita tidak akan menemukan buktinya. Mungkin benda. Benda itu sudah tidak ada di tangan mereka atau memang bukan mereka yang melakukannya. Memang mungkin bukan mereka desis raraulan. Tetapi agaknya mereka benar-benar berasal dari bukit kecil itu. Ketika hal itu aku tanyakan kepada salah seorang dari mereka, maka nampak wajahnya telah berubah. Orang itu pun tidak membantah dengan serta merta berkata gelagah putih. Itulah, sebenarnya orang itu pantas disinkirkan geram raraulan. Tetapi kita terikat pada pesan kiwira yuda jawab gelagah putih. Sampai kapan pesan itu mengikat kita? Jika kita tidak mampu bertindak lebih tegas lagi, maka orang-orang yang mengaku dari kelompok gajah liwung itu akan menjadi semakin garang dan buah sahut raraulan. Gelagah putih tidak menjawab. Raraulan memang sangat membenci orang-orang yang mengaku dari kelompok gajah liwung itu sejak kelompok itu menculik gadis-gadis, apalagi setelah ia diperlakukan dengan sangat kasar dan bahkan liar. Kecuali itu, maka kelompok itu telah mencemarkan nama baik dari orang-orang kelompok gajah liwung yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat melanggar pesan kiwira yuda. Demikianlah, untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Sementara itu, mereka telah melintasi beberapa bulak panjang. Di padukuhan-padukuhan maka, orang-orang yang kebetulan melihat gelagah putih telah menyapanya. Namun mereka tidak segera mengetahui, apakah kawan gelagah putih itu laki-laki atau perempuan. Semakin dekat mereka dengan padukuhan induk, maka semakin banyak orang menyapanya. Anak-anak muda, orang-orang tua dan bahkan kanak-kanak. Hanya gadis-gadis yang kadang-kadang hanya sempat mengaguk hormat sambil menundukan kepala mereka. Gadis-gadis pemalu berkata raraulan. Pada umumnya gadis-gadis pada san memang pemalu jawab gelagah putih. Apakah Mbokayu Sekar Mirah juga pemalu bertanya raraulan? Mbokayu Sekar Mirah memiliki pengalaman yang sah. S. Ia mempunyai latar belakang dan pengalaman yang dengan gadis-gadis itu berkata gelagah putih. Jika mereka tetap menjadi pemalu seperti itu, maka perembangan mereka akan sangat terhambat. Seharusnya, Mbokayu Sekar Mirah berusaha merubah kereh hidup gadis-gadis tanah perdikan ini berkata raraulan. Itu memerlukan waktu jawab gelagah putih. Selebihnya, jika kereh hidup gadis-gadis di padukuhan ini harus berubah, maka perubahan yang manakah yang paling baik diterapkan kepada mereka itu? Menjadi gadis yang tidak pehialu? Atau menjadi gadis yang bagaimana? Tanda tanya. Kau cemas kalau gadis-gadis itu akan berubah menjadi gadis seperti aku bertanya raraulan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Keduanya pun kemudian telah menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk. Di sepanjang jalan, gelagah putih semakin banyak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, sapa dan ucapan selamat datang di tanah perdikan, setelah agak lama tidak kelihatan. Bahkan saat Agung Sedayu Dewi sudah oleh Pangeran Mangku Bumi atas nama panembahan senapati itu sendiri. Ketika mereka sampai di bulak terakhir maka gelagah putih pun berdesis kita sudah sampai rara. Raraulan mengangguk kecil. Katanya ya, sebentar lagi kita akan memasuki padukuhan induk. Tetapi apakah kakang Agung Sedayu masih berada di rumahnya atau tinggal di barak pasukan khusus itu? Gelagah putih tidak segera menjawab. Namun kemudian sambil memandang kepadukuhan induk yang semakin dekat ia berkata kita akan langsung pergi ke rumah kakang Agung Sedayu. Aku juga tidak tahu apakah kakang Agung Sedayu masih berada di rumah. Jika tidak bertanya raraulan. Kau akan bermalam di rumah kigede jawab gelagah putih. Lebih baik aku bermalam di barak jika Mbokayu Sekar Mirah juga berada di barak itu desis raraulan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia sendiri dapat berada di mana saja. Bahkan berada di tepian sambil menunggu peliridan. Demikian mereka memasuki regol padukuhan induk. Maka gelagah putih menjadi semakin sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun akhirnya gelagah putih pun telah mendekati rumah Agung Sedayu yang berada titik di tepi jalan induk. Dengan ragu-ragu keduanya memasuki regol halaman. Namun mereka masih melihat halaman rumah itu terawat dengan baik, pendapat dan tanaman-tanaman yang hijau. Kedua orang yang berkuda memasuki halaman itu menduga bahwa Agung Sedayu tentu masih tinggal di rumah itu. Ternyata dugaan mereka benar. Anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu telah melihat kedatangan gelagah putih dan seorang kawannya, sehingga anak itu pun segera memberitahukan kepada Sekar Mirah. Dengan tergesa-gesa Sekar Mirah telah menyambut mereka. Berlari-lari kecil Sekar Mirah yang berada di belakang, langsung turun ke halaman lewat seketang. Gelagah putih desisnya kakakmu menunggumu. Hampir setiap saat kakak Agung Sedayu bertanya apakah kakak sudah pulang. Gelagah putih yang sudah meloncat turun dari kudanya dan menambatkannya di halaman segera menjawab aku terlalu sibuk dengan permainanku di Mataram, Mbokayu. Ternyata kau tidak datang seorang diri desis Sekar Mirah. Apakah Mbokayu tidak mengenalnya lagi bertanya gelagah putih. Sekar Mirah memandang Raraulan yang mengenakan pakaian laki-laki itu. Namun kemudian hampir memekik ia menebak Rara. Raraulan. Raraulan pun kemudian telah berlari mendekatinya dan memeluknya aku sudah menjadi sangat rindu. Aku selalu menunggu kedatangan berada berkata Sekar Mirah kemudian setelah Raraulan melepaskan pelukannya. Sebenarnya sudah lama aku ingin kembali. Tetapi keadaanku belum memungkinkan, Mbokayu. Apalagi di saat-saat terakhir, aku telah ikut terlibat di dalam permainan kakang gelagah putih berkata Raraulan kemudian. Permainan yang berbahaya desis Sekar Mirah tetapi jika kalian berhasil, maka kalian telah ikut serta membuat hati rakyat Mataram menjadi damai. Agaknya satu perjuangan yang masih panjang berkata Raraulan kemudian apalagi setelah tumbuh sekelompok orang yang telah mencemarkan nama kelompok kami. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia tahu apa yang dimaksudkan oleh Raraulan. Namun kemudian Sekar Mirah telah mempersilahkan mereka duduk setelah beberapa saat mereka hanya berdiri saja di halaman. Marilah, duduklah. Ketika Raraulan naik ke pendapa, maka gelagah putih telah melangkah ke belakang. Tetapi Sekar Mirah menjegahnya. Katanya kawani Raraulan sebentar. Akulah yang akan pergi ke dapur. Raraulan sengaja berdiam diri. Tetapi demikian Sekar Mirah masuk dan gelagah putih naik ke pendapa, maka Raraulan pun telah mengikuti Sekar Mirah lewat peringgitan dan ruang dalam. Sekar Mirah yang kemudian sampai di dapur terkejut. Katanya kau sekarang tamuku. Silahkan duduk. Tetapi Raraulan menjawab aku tidak ingin diperlakukan sebagai tamu supaya aku kerasan di sini. Seorang tamu hanya akan betah duduk paling lama setengah hari. Tetapi aku berada di sini lebnih dari satu hari satu malam. Sekar Mirah tidak dapat memaksanya. Bahkan dengan Raraulan telah membantu Sekar Mirah mengerjakan pekerjaannya. Ketika Sekar Mirah mengisi periuk untuk merebus air, maka Raraulan telah menyiapkan perapiannya. Sambil mengipasi api di perapian, Raraulan bertanya di mana Kakang Agung Sedayu? Ia sekarang lebih banyak berada di barak jawab Sekar Mirah. Ia sekarang seorang senapati. Desis Raraulan ia tidak lagi dapat berbuat sekehendak hatinya. Kakang Agung Sedayu tidak lagi dapat mengembara berhari-hari bahkan berbulan-bulan seperti saat-saat sebelumnya. Ya sahut Sekar Mirah Kakangmu Agung Sedayu telah mulai mengeluh. Ia tidak betah tinggal di barak meskipun ia mempunyai wawenang teringgi di barak itu. Tetapi rasa-rasanya ia lebih senang menelusuri pematang dan tanggul-tanggul parit. Raraulan termangu-mangu. Tetapi ia dapat mengerti sikap Agung Sedayu yang terbiasa mengembara, bekerja di sawah bersama dengan para petani dan berada eligardu-gardu dengan anak-anak muda. Meskipun ia sudah terbiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anak muda, namun ia masih belum terbiasa bersikap sebagai seorang prajurit. Seperti yang disepakati, maka kilurah beranjangan akan mendampinginya untuk beberapa saat. Tetapi ternyata kilurah telah kemabli ke Mataramu untuk menyelesaikan satu persoalan kecil sebelum ia akan kembali lagi ke Tanah Perdikan dan berada di barak pasukan khusus itu untuk beberapa bulan. Tetapi kilurah memang tidak memberitahukan kepada Raraulan dan bahkan gelagah putih bahwa ia pun sebenarnya akan pergi ke Tanah Perdikan selelah urusannya dapat diselesaikan. Dalam pada itu, sementara Raraulan membantu Sekar Mirah di dapur, gelagah putih telah berada di belakang rumah menemui pembantu di rumah Agung Sedayu itu. Kau sekarang jarang-jarang ada di rumah berkata anak itu. Ya jawab gelagah putih aku sedang melakukan sesuatu di Mataram. Apa bertanya anak itu? Gelagah putih tersenyum. Jawabnya bukan apa-apa. Satu permainan bagi anak-anak muda. Sekarang peliri dan kita menjadi semakin besar dan panjang berkata anak itu. Sokurlah gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian terdengar suara Sekar Mirah memanggilnya. Katanya minuman telah siap gelagah putih. Minumlah. Tidak biasa ia minum sambil duduk di pendapa. Tetapi saat itu gelagah putih memang harus berada di pendapa untuk mengantarkan raraulan minum wadang serai yang panas dan makan hidangan yang telah disuguhkan. Meskipun Sekar Mirah telah ikut pula menemui raraulan di pendapa. Bahkan keduanyalah yang menghidangkannya. Tetapi sejenak kemudian, maka gelagah putih telah minta diri kepada Sekar Mirah untuk menemui gurunya sebelum ia akan pergi ke barak mencari kakak sepupunya. Ki Jaya Raga sudah sejak pagi tadi pergi ke sawah. Sebentar lagi ia tentu akan kembali. Kau tidak perlu menyusulnya ke sawah berkata Sekar Mirah. Aku sudah lama tidak melihat sawah Lita berkata gelagah putih. Baiklah berkata Sekar Mirah pergilah. Tetapi bawa kuda-kuda itu ke belakang. Gelagah putih pun kemudian telah minta diri pula kepada raraulan. Agaknya anak muda itu memang tidak telah tenduduk di pendapa minum-minuman panas dan amat makanan. Setelah membawa kuda-kuda yang ditambatkan ke belakang, maka gelagah putih pun telah meninggalkan halaman rumahnya setelah ia berpesan kepada pembantu di rumah Agung Sedayu itu untuk melepas pelana dan menyiapkan makan dan minum bagi kuda-kuda itu. Kau akan pergi kemana bertanya anak itu. Menyusul Ki Jaya Raga jawab gelagah putih. Ia menjadi semakin tua sekarang berkata anak itu. Bukankah itu wajar? Setiap orang akan menjadi semakin tua berkata gelagah putih. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya bersungut-sungut saja. Sementara gelagah putih tersenyum sambil berkata maksudku, kita tidak perlu mencemaskannya. Anak itu tidak menjawab. Sementara gelagah putih telah melangkah pergi. Ternyata ketika gelagah putih sampai ke sawah, Ki Jaya Raga masih belum pulang. Ia masih duduk di gubuk sambil terkantuk-kantuk, kaki dan tangannya masih berlumuran lumpur karena ia belum berniat mencuci tangan dan kakinya untuk segera pulang. Ki Jaya Raga masih akan menyelesaikan pekerjaannya yang tinggal sedikit. Namun tulang-tulang tuanya nampaknya sudah ingin beristirahat menikmati kantuknya. Satu pertanda berkata Ki Jaya Raga dalam hatinya bahwa tidak seorang pun akan mampu mengatasi kerapuhan jasmaninya meskipun ilmunya menggapai. Langit Lembar ke-7 Beberapa waktu yang lalu, aku masih dapat sesumber bahwa aku akan mampu bertempur tiga hari tiga malam tanpa berhenti, tanpa makan dan tanpa minum. Sekarang aku tidak akan dapat bertahan bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga untuk satu hari penuh. Namun Ki Jaya Raga itu terkejut ketika ia melihat gelagah putih meniti pematang mendekati gubuk itu. Dengan tergesa-gesa ia pun telah turun dari gubuknya dan menunggu muridnya sambil bertolak pinggang. Kau gelagah putih sapa Ki Jaya Raga. Gelagah putih sempat membungkuk hormat ketika Ki Jaya Raga menepuk bahunya baktiku guru. Kau nampak semakin dewasa sahut gurunya aku selalu berdoa bagimu gelagah putih. Terima kasih guru jawab gelagah putih. Apakah kau sudah bertemu dengan kakakmu bertanya Ki Jaya Raga pula. Gelagah putih menggeleng. Jawabnya belum guru. Sebenarnya aku juga ingin segera bertemu dengan kakang Agung Sedayu. Tetapi kakang Agung Sedayu masih berada di baraknya. Rasa-rasanya agak segan juga menyusul kakang Agung Sedayu yang sedang bertugas. Sebentar lagi kakakmu pulang. Kau tidak usah menyusulnya ke barak. Jika kita pulang nanti, maka kakakmu tentu sudah berada di rumah berkata Ki Jaya Raga pula. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kebetulan sekali. Aku juga agak kurang berminat untuk pergi ke barak. Marilah, duduklah desis Ki Jaya Raga. Gelagah putih pun kemudian telah duduk di gubuk itu pula. Aku telah mendengar tentang Agung Sedayu, apa yang kau lakukan di Mataram. Aku pun telah mendengar alasanmu kenapa kau tidak dapat datang ketika kakakmu diwisuda. Kilurah beranjangan yang sempat hadir telah menceritakan apa saja yang telah kau lakukan di Mataram berkata Ki Jaya Raga. Ampun guru. Aku tidak sempat meminta izin kepada guru sahut Gelagah putih. Tidak apa-apa, Gelagah putih. Aku tidak berkeberatan. Titik atas apa yang telah kau lakukan di Mataram asal kau selalu ingat tujuanmu sejak semula berkata Ki Jaya Raga. Kami berada di bawah kendali seorang perwira petugas sandi dari Mataram guru jawab Gelagah putih. Sokurlah bahwa kalian tidak dilepaskan begitu saja, karena tanpa kendali anak-anak muda akan mudah tergelincir justru karena kemudaannya. Darahnya yang masih mudah mendidih serta tekatnya yang bagaikan lidah api yang menyala-nyala berkata Ki Jaya Raga. Namun dengan kendali yang kuat, maka kalian akan tetap berada dalam keseimbangan. Ya Guru. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya tetapi ada sesuatu yang ternyata timbul kemudian. Ada sekelompok orang yang menyatakan diri dengan nama yang yang sama dengan nama kelompok kami, Guru. Ki Jaya Raga mendengarkan keterangan dari Gelagah putih tentang kelompok gajah liwung yang timbul kemudian dengan sifat dan watak yang bertentangan dengan tujuan kehadiran kelompok gajah liwung yang dihimpun oleh Gelagah putih dan kawan-kawannya. Menurut keterangan terakhir yang kami dengar Guru, mereka ternyata adalah orang-orang dari Gunung Kendeng. Tetapi segala sesuatunya masih harus diteliti lebih jauh. Para petugas sandi dari Mataram sedang berusaha keras untuk mengungkap kenyataan dari orang-orang itu berkata Gelagah putih kemudian. Dari Gunung Kendeng bertanya Ki Jaya Raga. Ya Guru jawab Gelagah putih. Pegunungan Kendeng adalah pegunungan yang panjang. Dari sisi mana orang-orang yang telah menyebut dirinya dari kelompok gajah liwung itu bertanya Ki Jaya Raga. Aku tidak tahu Guru. Sedangkan keterangan bahwa mereka berasal dari situ pun masih harus diteliti kembali jawab Gelagah putih. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya mudah-mudahan bukan orang-orang dari Padepokan Cundamanik. Padepokan Cundamanik ulang Gelagah putih. Satu nama yang telah lama tidak terdengar. Tetapi pada suatu saat di pegunungan Kendeng terdapat. Sebuah Padepokan yang semula tidak begitu besar bernama Padepokan Cundamanik berkata Ki Jaya Raga lebih jauh. Tetapi yang datang ke Mataram dan mengaku orang-orang dari gajah liwung itu jumlahnya cukup besar berkata Gelagah putih. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya memang masih memerlukan satu penelitian yang cermat. Tetapi jika orang-orang itu ternyata dari perguruan Cundamanik, maka perguruan itu tentu sudah berkembang. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah pimpinan Padepokan itu. Seorang yang berilmu tinggi sehingga sulit untuk dapat ditundukan. Tetapi sudah agak lama namanya tidak terdengar sehingga mungkin sekali telah hadir orang lain di Padepokan itu. Atau memang telah berdiri sebuah padepokan lain di lereng pegunungan kendeng yang panjang itu. Gelagah putih mengangguk-angguk pula. Namun keterangan gurunya merupakan satu bahan yang akan dapat disampaikan kepada para petugas Sandi di Mataram dalam penyelidikan mereka terhadap orang-orang yang dianggap baru di Mataram itu. Mungkin kakakmu juga pernah mendengarnya atau barangkali ki gede berkata ki jaya raga kemudian atau ki was kita yang kebetulan juga berada di tanah perdikan menoreh sekarang ini. Ki was kita juga sempat menghadiri wisuda kakak sepupumu di barak. Ya guru jawab gelagah putih. Nah, jika demikian aku akan menyelesaikan pekerjaanku besok. Sekarang marilah kita pulang. Kakakmu mudah-mudahan sudah ada di rumah. Kemudian kita pergi ke rumah ki gede. Ki was kita ada di sana berkata ki jaya raga kemudian. Jika guru masih akan menyelesaikan pekerjaan, aku dapat membantu berkata gelagah putih. Tidak. Kita kembali saja berkata ki jaya raga. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi masih menjawab jadi guru sudah tidak akan bekerja lagi? Besok saja aku akan menyelesaikan pekerjaanku yang tersisa. Tinggal sedikit lagi jawab ki jaga raga. Demikianlah maka keduanya pun telah meninggalkan guba gitu, menelusuri pematang. Ki jaga raga membawa cangkul di pundaknya. Tanpa mengenakan baju. Ketika mereka turun ke jalan, maka ki jaga raga telah mencuci cangkul, kaki dan tangannya di air parit yang bening. Kemudian mereka melalui jalan di antara kotak-kotak sawah kembali ke padukuhan induk. Seperti yang dikatakan oleh ki jaga raga, ketika keduanya sampai ke rumah, maka Agung Sedayu telah berada di rumahnya. Disambutnya adik sepupunya dan dimintanya duduk di pendapa. Aku ingin kau bercerita berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka Agung Sedayu yang baru pulang dari. Barak itu telah minta gelagah putih dan raraulan duduk di pendapa bersama dengan ki jaga raga dan sekar mirah untuk menceriterakan permainan mereka di Mataram. Gelagah putih pun kemudian telah mengulangi ceriteranya sementara raraulan telah menambahkan. Di sana-sini, mereka pun telah menceritakan tiga orang yang bertemu di atas rakit sehingga mereka telah berkelahi melawan ketiga orang itu. Ternyata permainan kalian telah mendapatkan tantangan yang berat berkata Agung Sedayu. Ya jawab-jawab gelagah putih kami harus membersihkan nama kami. Sementara itu orang-orang yang mengaku dari kelompok gelagah putih itu masih saja melakukan kejahatan-kejahatan. Bukan lagi sekedar kenakalan anak-anak muda, tetapi benar-benar perampokan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Termasuk penculikan gadis-gadis. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia ingin melihat apa yang terjadi di Mataram. Tetapi ia telah terikat dengan barak pasukan khusus itu. Namun dalam pada itu, Kijaya Raga berkata tetapi jika benar orang-orang itu berasal dari pegunungan kendeng, maka mereka memang harus mendapat perhatian khusus. Di pegunungan kendeng yang panjang itu tentu terdapat tidak hanya sebuah perguruan. Tetapi yang pernah aku dengar adalah perguruan Cunda Manik. Perguruan yang dipimpin oleh seorang yang memiliki ilmu yang sangat jinggi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya aku juga pernah menelusuri gunung kendeng, justru bersama pangeran Benawa. Tetapi aku kurang mengenali perguruan-perguruan yang ada di pegunungan itu. Adalah kebetulan bahwa kami juga tidak menyentuh perguruan Cunda Manik, meskipun nama itu juga pernah aku dengar. Kita nanti malam akan berbicara dengan Kijede dan Kijaya Raga mudah-mudahan mereka mengenali perguruan-perguruan di pegunungan kendeng. Kijede nampaknya tidak banyak mendengar tentang daerah itu sahut Agung Sedayu mungkin kiwas kita. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya aku juga ingin menghadap Kijede. Aku ikut desis Raraulan. Beberapa saat kemudian mereka pun telah membenahi pakaian mereka. Raraulan ternyata ingin ikut pula bertemu dengan Kijede, sehingga karena itu, maka Sekar Mirah telah diajaknya pula pergi ke rumah Kijede. Akhirnya Sekar Mirah tidak dapat menolak, lah harus menemani Raraulan menghadap Kijede menoreh. Demikianlah ketika matahari menjadi semakin rendah, maka seisi rumah itu, kecuali pembantu Agung Sedayu, telah pergi ke rumah Kijede. Beberapa orang yang bertemu di jalan telah menyapa mereka, terutama gelagah putih yang datang kemudian setelah Agung Sedayu beberapa lama mendahuluinya. Kedatangan mereka telah disambut Kijede dengan gembira. Demikian pula kiwas kita yang masih berada di rumah Kijede itu pula. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berada di pendapa. Minuman dan makanan telah dihidangkan pula. Untuk beberapa saat maka Kijede dan kiwas kita masih mempertanyakan keselamatan gelagah putih dan Rara. Bulan sebelum mereka kemudian menanyakan keadaan Mataram sepeninggal pasukan tanah perdikan menoreh dari kota Raja. Namun pembicaraan mereka akhirnya sampai juga ke pegunungan Kendeng. Sebuah pegunungan yang memanjang memujur ke timur membelah tanah ini. Ternyata tidak banyak yang diketahui oleh Kijede dan Kijewaskita. Kijewaskita bahkan belum pernah mendengar tentang padepokan Cunda Manik. Kijewaskita yang pernah menjadi pengembara ternyata mengenal dua nama padepokan di pegunungan Kendeng. Satu padepokan Cunda Manik dan yang lain, padepokan yang lebih kecil, disebut padepokan Taligawe. Padepokan yang lebih banyak mengembangkan pertanian daripada hubungan keluar dan olahkan huragan. Dengan demikian maka tidak banyak bahan yang didapat oleh gelagah putih dan Raraulan tentang orang-orang yang datang dan mengaku dari kelompok gajah lium. Namun gelagah putih pun kemudian telah mengatakan pula, bahwa dalam sepekan ini mereka tidak mempunyai tugas apa-apa, sehingga gelagah putih dan Raraulan sempat mengunjungi tanah perdikan menoreh. Ternyata mereka sempat berbincang-bincang di rumah Kigede sampai larut malam. Baru menjelang tengah malam Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan telah minta diri, sementara Kijaya Raga akan tinggal di rumah Kigede. Jangan tunggu aku malam ini berkata Kijaya Raga aku akan bermalam di sini. Sudah lama aku tidak bermain mula-mula melawan Kijewaskita. Kijewaskita tertawa. Katanya terakhir kami tiga kali bermain, aku telah memenangkan dua kali. Kigede pun tertawa. Ia pun menyahut pula siapa yang menang baru akan melawan kau. Tetapi Agung Sedayu menyahut besok aku akan ikut bermain. Demikianlah, maka sejenak kemudian. Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berada di rumahnya. Dipersilahkan Raraulan beristirahat di bilik sebelah kiri di ruang dalam. Tempatnya sangat sederhana berkata Sekar Mirah. Aku sekarang sudah terbiasa berada di mana saja. Jawab Raraulan bilik yang bagus dan terang tidak menarik lagi bagiku. Di tempat seperti ini aku merasakan akrabnya sebuah keluarga. Tetapi itu tidak aku rasakan di rumahku yang serba mewah. Setiap orang seakan-akan hidup sendiri-sendiri bagi kepentingan sendiri-sendiri pula. Ibu sibuk dengan keperluan ibu sendiri, sedangkan ayah tidak mempunyai waktu luang untuk duduk-duduk dengan keluarga di rumah. Ada saja persoalan yang harus dibicarakan dengan kawan-kawan ayah. Sementara kakang mas mempunyai kepentingan sendiri. Rara lah yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga Rara itu desis Sekar Mirah. Aku lebih senang berada di rumah kakek atau disarang sekelompok anak-anak muda yang pikirannya sejalan dengan aku. Meskipun aku satu-satunya perempuan di antara mereka berkata Raraulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian nampaknya Rara telah menentukan satu sikap dalam mengarungi kehidupan di atas biduk yang agaknya kurang sesuai dengan perasaan dan penalaran Rara. Ya jawab Raraulan. Baiklah berkata Sekar Mirah besok kita berbincang-bincang lagi. Sekarang Rara beristirahat. Mbkayu desis Raraulan sebenarnya aku mempunyai kepentingan khusus datang ke tanah perdikan ini. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Rata Wulan nampaknya bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Sekar Mirah pun kemudian justru duduk di pinggir pembaringan. Ada apa Rara titik bertanya Sekar Mirah? Mbkayu. Dalam permainan yang kami lakukan di Mataram, aku memerlukan kemampuan yang lebih baik dari yang aku miliki sekarang. Kakek telah memberikan beberapa pengetahuan tentang olahkan huragan. Tetapi ternyata bahwa kesempatan kakek pun sangat terbatas. Karena itu, maka aku memerlukan datang kepada Mbkayu untuk serba sedikit mendapat bekal bagi permainan yang ternyata cukup berbahaya itu jawab Raraulan. Barapala Marara akan berada di sini bertanya Sekar Mirah. Sepekan jawab Raraulan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya waktu sepekan adalah waktu yang terlalu pendek. Aku mengerti Mbkayu tetapi yang aku perlu adalah satu atau dua unsur saja yang mampu mendukung kemampuan kanuraganku yang baru sedikit sekali itu. Satu dua unsur yang akan dapat menentukan menurut tataran kemampuanku berkata Raraulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Katanya satu pekerjaan yang sangat berat. Sepekan itu tidak lebih dari lima hari. Jika perlu aku dapat menunda barang dua-tiga hari berkata Raraulan. Baiklah Rara jawab Sekar Mirah jika demikian besok kita akan segera mulai. Aku tentu tidak akan dapat memberikan sesuatu selain mempertajam apa yang telah Rara miliki. Itu pun seperti yang Rara katakan, hanya satu dua unsur, namun memiliki kekuatan yang lebih baik dari unsur-unsur lain yang telah Rara miliki. Ya Mbokayu jawab Raraulan. Serta kemungkinan-kemungkinan yang yang dapat Rara kembangkan kemudian berdasarkan pengalaman Rara berkata Sekar Mirah pula. Ya Mbokayu Raraulan mengangguk. Nah, jika demikian beristirahatlah. Rara dapat tidur sampai esok pagi. Baru besok kita akan mulai berkata Sekar Mirah sambil bangkit. Lalu katanya selamat malam. Ketika kemudian Sekar Mirah menutup pintu, maka Raraulan pun telah membaringkan dirinya. Namun agaknya sulit bagi Raraulan untuk segera tidur. Sekar Mirah di biliknya telah mengatakan kepasa Agung Sedayu maksud Raraulan. Seperti Sekar Mirah, Agung Sedayu pun berpendapar bahwa waktu yang hanya sepekan itu tentu sangat pendek. Namun Sekar Mirah telah menjelaskan yang penting bukan penguasaan unsur yang menentukan itu kakang. Tetapi satu pengaruh Hejiwani yang membuat Raraulan semaki percaya kepada kemampuannya sendiri di samping kemungkinan pengembangan atas unsur itu sebenarnya justru karena pengalaman dan kemampuannya sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya kau benar. Keyakinan atas kemampuan diri pun sangat berpengaruh. Sementara pengalamannya benar-benar akan meningkatkan kemampuan itu. Tetapi kita dapat minta tolong kepada gelagah putih dan barangkali kawan-kawannya yang lain untuk membantu memberikan pengalaman kepada Raraulan dengan latihan-latihan yang berat dan mapan. Jika hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setiap hari meskipun hanya sebentar, tentu benar-benar akan menambah kemampuan Raraulan. Kau katakan saja besok kepada gelagah putih sahut sekar mirah besok aku akan mulai memasuki sanggar. Tetapi aku juga ingin kakang dan gelagah putih melihat tataran kemampuan Raraulan. Besok sebelum aku berangkat aku akan memerluan melihatnya jawab Agung Sedayu. Dalam pada itu, gelagah putih ternyata sudah tidak ada di rumah. Bersama pembantu di rumah itu, gelagah putih telah pergi ke sungai. Ia sudah terlalu lama tidak melihat peliridannya. Ternyata peliridan itu telah menjadi semakin besar. Pembantu di rumah Agung Sedayu itu telah membuat peliri dan itu lebih panjang dan lebih lebar, meskipun tidak mengganggu aliran sungai yang memang tidak begitu besar itu. Anak-anak nakal itu sering lewat lagi berkata pembantu rumah tangga Agung Sedayu tetapi mereka tidak berani lagi mengganggu aku. Kenapa bertanya gelagah putih? Aku telah berkelahi lagi. Dua orang anak nakal itu telah lari terbirit-birit jawab pembantu rumah tangga Agung Sedayu itu. Jangan suka berkelahi pesan gelagah putih jika keadaan tidak memaksa, lebih baik kita bersahabat dengan siapa saja. Kau dapat menasehati orang lain seperti seorang kakek-kakek. Tetapi kau sendiri hampir setiap hari berkelahi gumam anak itu. Gelagah putih tersenyum. Katanya tetapi aku tidak bersungguh-sungguh berkelahi. Kau masih suka omong kosong. Setiap orang membicarakan kau dan Ki Agung Sedayu berkata anak itu. Membicarakan apa bertanya gelagah putih. Kau tentu tahu sendiri apa yang kau lakukan jawab anak itu. Gelagah putih tertawa. Namun ia pun kemudian telah berdiri di tanggul peliridannya. Dilihatnya kilatan air yang berning. Namun malam cukup gelap sehingga gelagah putih tidak dapat melihat dengan jelas beberapa ekor ikan yang berenang di dalam peliridannya. Jika ikan-ikan itu tidak keluar pada saat peliridan itu ditutup, maka ikan itu akan segera masuk ke dalam kepis sebagai hasil tangkapan. Namun berjalan-jalan di tepian di malam hari terasa betapa tenangnya. Udara terasa sejuk mengalir dari arah laut yang menyusuri lereng pengunungan. Di tanah perdikan menoreh gelagah putih sempat melupakan keributan anak-anak muda yang kurang bertanggung jawab di Mataram. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan anak-anak muda yang baik, namun keberadaan mereka terasa semakin meresahkan. Apalagi dengan kehadiran sekelompok anak-anak muda yang justru mengaku dari kelompok gajah liung. Dalam pada itu, maka anak yang memelihara peliri dan itu pun kemudian bertanya apakah kita akan membukanya sekali saja menjelang dini? Gelagah putih mengangguk. Katanya ya. Sudah terlalu malam untuk membukanya dua kali. Jika demikian, kita pulang saja dahulu sekarang ajak anak itu. Pulanglah, aku akan beralan jalan menelusuri sungai ini. Jawab gelagah putih nanti menjelang dini aku sudah di sini ikut membuka peliridan. Anak itu termangu-mangu namun kemudian katanya kau akan pergi kemana? Berjalan-jalan di tepian jawab gelagah putih. Hati-hatilah. Kau dapat berjumpa dengan anak-anak nakal yang sering mencuri ikan dipeliri dan orang lain. Justru pada saat-saat seperti ini pesan anak itu. Bukankah tidak setiap hari bertanya gelagah putih? Siapa tahu hari ini mereka melakukannya jawab. Anak itu. Tetapi bukankah mereka sudah kau kalahkan bertanya gelagah putih pula? Tetapi kau desis anak itu kemudian. Gelagah putih pun tertawa. Tetapi ia justru berkata. Baiklah. Jika aku melihat mereka, aku akan segera bersembunyi. Anak itu termangu-mangu. Sementara gelagah putih pun telah berjalan menelusuri tepian. Ia merasakan suasana yang tenang dan damai. Seakan-akan tidak ada pertentangan antara sesama di dunia ini. Setidak-tidaknya di sebelah menyebelah sungai itu. Ternyata ia bukan satu-satunya orang yang berada di tepian. Gelagah putih telah bertemu dengan seorang yang sudah berumur setengah abad, namun masih mampu bekerja keras. Sambil membawa celah yang disangkutkan di pundaknya orang itu berjalan menelusuri sungai. Sekali-sekali ia mengangkat jalannya dan ditebarkannya ke dalam air. Kidali sapa gelagah putih. Orang tua itu tersenyum sambil bertanya kau masih juga sempat turun ke sungai. Sekali-sekali Kidali jawab gelagah putih. Nampaknya Kidali masih juga setiap malam turun ke sungai. Tidak ada kerja di sawah. Gelagah putih jawab orang itu. Aku sudah selesai menyangi tanaman. Di siang hari aku dapat tidur, sementara istriku pergi ke pasar menjual rempeyek wadar yang aku dapatkan malam ini. Sekedar untuk tambah membeli garam. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia sempat berpesan hati-hati Kidali jangan menangkap pular. Orang tua itu pun tertawa, katanya aku masih dapat membedakan antara sidat dan ular. Kidali pun berjalan semakin jauh menelusuri arus sungai yang tidak begitu besar itu. Sudah bertahun-tahun Kidali mengaisuang di sungai itu di saat-saat kerja di sawah sedang longgar. Ternyata bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Kidali sempat menabung serba sedikit sehingga akhirnya Kidali telah dapat membeli lembu sendiri untuk mengerjakan sawahnya. Dengan demikian maka kehidupannya menjadi lebih baik dari orang-orang yang meskipun lebih muda, tetapi enggan bekerja keras. Bahkan lebih banyak membuang waktunya untuk melakukan kerja yang tidak berarti. Tidak berarti bagi dirinya sendiri. Tidak berarti bagi keluarganya dan apalagi bagi tanah perdikan menoreh. Ternyata gelagah putih yang berjalan-jalan di tepian, yang sekali-sekali harus naik ke atas tanggul, kemudian turun di antara batu-batu padas yang terjal, telah mendapat kesan tersendiri setelah beberapa lamanya ia berada di medan pertempuran, di perjalanan dan yang terakhir diriuhnya kenakalan anak-anak muda. Seperti yang dijanjikan, maka menjelang dini, gelagah pulih telah kembali di tepian di sebelah peliridannya. Bersama dengan pembantu di rumah Agung Sedayu itu, maka gelagah putih telah menutup peliridan. Meskipun ia telah menjelajahi berbagai macam pengalaman, namun kerja di sungai itu idah memberinya kegembiraan tersendiri. Di ujung malam setelah pulang dari sungai, gelagah pulih sempat tidur sejenak di bilik pembantunya itu. Tetapi seperti biasa sebelum matahari terbit, gelagah putih telah bangun. Tetapi gelagah putih termangu-mangu ketika Agung Sedayu memanggilnya. Masih terlalu pagi untuk berbincang. Namun gelagah putih datang juga ke ruang dalam. Di ruang dalam ditemuinya Agung Sedayu, Sekar. Mirah dan Raraulan telah bersiap-siap untuk memasuki sanggar. Apa yang akan kita lakukan bertanya gelagah putih? Kami menunggumu. Bersiaplah. Mbokayumu akan melihat tataran kemampuan Raraulan. Aku dan kau dimintanya untuk ikut menyaksikan. Karena itu, kita melakukannya pagi-pagi sebelum aku pergi ke barak berkata Agung Sedayu. Kemudian, gelagah putih mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab, lah langsung pergi ke pakiwan, mandi dan kemudian berbenah diri. Gelagah putih tidak sempat membersihkan halaman dan menimba air. Ketika ia melihat pembantu di rumah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu, maka ia pun berkata ada sedikit perlu. Nanti aku bantu mengisi jambangan di pakiwan dan menyapu halaman. Tetapi nanti. Nanti setelah jambangan penuh dan halaman menjadi bersih sahut anak itu. Jangan begitu. Kau tahu, aku dipanggil Kakang Agung Sedayu jawab gelagah putih sambil bergegas pergi ke ruang dalam. Maaf, aku menghambat. Kakang tidak memberitahukan semalam desis gelagah putih. Aku baru tahu menjelang tidur semalam menjawab Agung Sedayu. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Berempat mereka pun kemudian telah pergi ke sanggar. Sementara itu, pembantu di rumah Agung Sedayu itu menyapu halaman sambil bersungut-sungut. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah berada di sanggar. Sekar Mirah telah memberitahukan kepada Agung Sedayu dan gelagah putih bahwa mereka akan menilai kemampuan Rarawulan sebelum Sekar Mirah akan memanfaatkan waktu yang hanya sepekan itu untuk mencari kekuatan unsur-unsur gerak yang dimiliki oleh Rarawulan. Gelagah putih memang menjadi haran. Apa yang dapat dilakukan dalam waktu sepekan? Namun Agung Sedayu nampaknya telah menjadi bersungguh-sungguh sehingga gelagah putih tidak memberikan tanggapan apapun juga. Ketika semuanya telah siap, maka Sekar Mirah pun telah mempersilahkan Rarawulan untuk berdiri di tengah-tengah sanggar. Mulailah Raradesis Sekar Mirah tunjukkan yang mungkin kau tunjukkan dalam hubungannya dengan kemampuanmu. Rarawulan pun kemudian telah mempersiapkan diri. Dipusatkannya nalar budinya untuk mengungkapkan ilmunya yang memang belum cukup banyak untuk langsung terjun ke dunia olahkanuragan yang keras. Meskipun demikian, namun kemampuan gadis itu sudah cukup memadai untuk mengimbangi kemampuan anak-anak nakal di Mataram yang semakin lama menjadi semakin menggelisahkan. Sejenak kemudian Rarawulan pun telah mulai. Mula-mula Rarawulan sekedar menghangatkan badannya. Gerak-gerak yang sederhana dan lentur. Namun semakin lama gerak Rarawulan pun menjadi semakin-semakin cepat dan semakin kuat. Unsur-unsur geraknya pun menjadi semakin rumit. Agung Sedayu memang mengenali unsur-unsur gerak itu diwarisinya dari kilurah beranjangan. Tetapi masih baru pada tataran pemula meskipun ada beberapa unsur yang sudah agak rumit. Bahkan pada bagian terakhir Rarawulan mampu menunjukkan kemampuannya bergerak dengan cepat dan kuat. Meskipun Rarawulan baru mulai dengan ungkapan tenaga cadangannya. Namun ternyata bahwa gadis ilu memiliki kemampuan dasar yang tinggi. Sebagai manapan dan wangi dan sekar mirah, Agung Sedayu melihat kemungkinan yang besar ada di dalam diri Rarawulan. Keberaniannya memberikan dorongan yang besar bagi kemajuan ilmunya jika gadis itu mendapat penanganan yang baik. Gelagah putih yang sudah pernah melihat ungkapan ilmu kanuragan Rarawulan masih juga memperhatikan dengan saksama. Dalam keadaan yang lain di dalam sanggar, mungkin Rarawulan mampu menunjukkan unsur-unsur yang terlewati dalam pertempuran yang sebenarnya, namun yang ternyata mengandung kekuatan yang besar. Beberapa lama gelagah putih masih memperhatikan Rarawulan yang berusaha mengungkapkan ilmunya sejauh dapat dilakukan. Namun kemudian sekar mirah tidak hanya sekedar ingin melihat bekal yang ada di dalam diri gadis itu. Tetapi juga kemampuannya menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di dalam satu pertempuran. Karena itu, maka sekar mirah itu pun kemudian berkata hati-hati. Aku akan memasuki latihan, Rarawulan bergeser surut ketika sekar mirah meloncat memasuki lingkaran latihannya. Dengan serta merta, sekar mirah telah melontarkan serangan-serangan beruntun, meskipun sekar mirah harus memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan demikian bentuk latihan itu pun telah berbah. Rarawulan tidak sekedar mengungkapkan unsur-unsur gerak yang dikuasainya, tetapi Rarawulan juga harus memperhatikan lawannya berlatih. Beberapa saat lamanya keduanya berlatih. Namun Rarawulan harus memeras tenaga dan kemampuannya untuk mengimbangi serangan-serangan sekar mirah. Tetapi hal itu tidak terlalu lama berlangsung. Sekar mirah segera mengetahui bahwa bekalkanur agan Rarawulan masih terlalu sedikit. Meskipun untuk menghadapi kelompok-kelompok anak-anak nakal yang hanya mengandalkan keberanian dan kekuatan kelompok-kelompok mereka bekal Rarawulan terhitung cukup memadai, namun jika ia bertemu dengan seorang yang terlatih meskipun baru pada tataran yang pertama, maka Rarawulan harus memeras segenap kemampuannya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga melihat hal itu. Apalagi Gelagah Putih yang sudah sering melihat Rarawulan benar-benar bertempur. Beberapa saat kemudian, maka sekar mirah telah menganggap cukup. Apalagi Rarawulan telah benar-benar memeras keringatnya, sehingga tenaganya sudah menjadi semakin susut. Karena itu maka sekar mirah pun telah meloncat surut sambil berkata sudah cukup rara. Rarawulan memang sudah menjadi sangat lelah. Nafasnya menjadi terengah-engah. Pakaiannya yang basah seakan-akan Rarawulan telah berendam di dalam air dengan seluruh pakaian yang dipakainya itu. Demikian sekar mirah meloncat surut, maka Rarawulan pun telah beri diri dengan letihnya di tengah-tengah sanggar itu. Kita mengatur pernafasan kita berkata sekar mirah. Rarawulan mengangguk. Kakeknya juga pernah mengajarnya. Namun sekar mirah minta Rarawulan menirukannya. Rarawulan yang berdiri berhadapan dengan sekar mirah telah menirukan apa yang dilakukan oleh sekar mirah. Mengangkat kedua belah tangannya, merentang dan kemudian diangkat lebih tinggi lagi. Ketika kedua tangan itu menurun, maka sekar mirah telah-telah membuat beberapa gerakan kecil dengan pergelangan tangannya yang terbuka. Kemudian mengatupkan kedua telapak tangan tepat di depan wajahnya dan menurun perlahan-lahan. Kedua telapak tangan yang terkatup itu berhenti di depan dadanya. Satu tarikan nafas panjang seakan-akan telah mengendapkan segala kelelahan. Sekar mirah pun kemudian melangkah mendekat sambil menepuk bahu Rarawulan sambil berkata Rara telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun Rarawulan masih juga terengah-engah meskipun dadanya sudah terasa sedikit lapang. Hanya itu yang dapat aku lakukan desahnya. Sebagai bekal, maka itu sudah memadai berkata sekar mirah. Lalu katanya namun Rara harus bekerja keras. Tidak hanya dalam waktu sepekan. Tetapi untuk selanjutnya, Rarawulan mengangguk-angguk kecil. Sedangkan sekar mirah berkata selanjutnya gelagah putih akan dapat membantu Rara jika kelak Rara kembali ke Mataram. Rarawulan masih saja mengangguk-angguk. Nah berkata agung sedayu kemudian aku sudah melihat landasan kemampuan Rara. Nanti sore, setelah aku kembali dari Barak, aku akan memberikan beberapa tanggapan. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk pergi ke Barak. Aku sekarang terikat dengan waktu. Meskipun tidak ada tugas-tugas yang penting dan mendesak, aku harus berada di Barak. Terima kasih telah menonton!